Kota Kekaisaran Kota Kekaisaran Setidaknya ada 1 juta orang keluar masuk Kota Kekaisaran setiap hari. Dan itu hanyalah perkiraan konservatif. Gerbang Timur Empat prajurit tentara hitam tak terkalahkan berdiri tegak. Di tembok kota, ada penjaga setiap 3 langkah dan 1 penjaga setiap 7 langkah. Kota ini dijaga ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Poster buronan Qin Fei Yang ditempel di dinding di sebelah gerbang kota. Potret di atasnya sangat realistis sehingga orang bisa mengenalinya secara sekilas. Namun, bahkan tanpa potret itu, orang masih bisa mengenali Qin Fei Yang. Bagaimanapun, nama Qin Fei Yang sudah diketahui semua orang. Di depan gerbang kota, ribuan orang mengantri panjang untuk diinterogasi oleh tentara hitam tak terkalahkan. Ini adalah kota Kekaisaran. Tidak ada yang berani sombong di depan tentara hitam tak terkalahkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok putih muncul dari udara tipis di atas kota. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 23 tahun. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan mengenakan jubah putih. Meski jubahnya sudah tua, namun bersih dan rapi. Dia berdiri di udara dengan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Matanya yang gelap seperti dua bintang, bersinar terang. Auranya tak terduga. Di tembok kota. Merasakan aura pendatang baru, seorang prajurit tentara hitam tak terkalahkan yang memegang tombak berteriak, Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke gerbang kota. Turun dan diinterogasi. Namun, saat dia melihat wajah pendatang baru itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu dia. Qin Feiyang. Dalam sekejap. Kota sedang gempar. Tatanan yang rapi dan teratur pun langsung rusak. Entah itu tentara-tentara hitam tak terkalahkan atau kerumunan di depan gerbang kota, mereka semua menatap Qin Feiyang dengan keterkejutan di mata mereka. Beraninya dia datang ke kota kekaisaran secara terbuka. Tidakkah dia tahu bahwa kaisar sedang mencarinya? Qin Feiyang berdiri dengan bangga di udara dan mengamati kota. Akhirnya, dia melihat ke arah prajurit tentara hitam tak terkalahkan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang memberimu keberanian untuk meneriakiku? Prajurit tentara hitam yang tak terkalahkan gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Jawab aku. Kata Qin Feiyang. Matanya sedingin ujung pisau. Dia memberi semua orang rasa penindasan seberat gunung tai. Saya. Anggota Black Body Army tergagap dan panik hingga ekstrim. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Qin Feiyang tersenyum menghina dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah istana kekaisaran. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia kemudian melangkah keluar dan memasuki langit di atas kota. Dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, tapi tidak ada yang berani menghentikannya. Saat ini, seolah-olah dia adalah kembalinya seorang kaisar. Aura kaisarnya yang tak berbentuk menderu-deru di langit, membuat semua orang gemetar ketakutan. Apa yang dia coba lakukan? Orang-orang memandangnya dengan bingung. Saat ini, kaisar sedang mencari orang ini. Secara logika, dia seharusnya bersembunyi. Tapi sekarang, dia dengan berani kembali ke ibu kota kekaisaran. Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Ledakan. Tiba-tiba. Di suatu tempat di kota di bawah, beberapa aura kaisar yang kuat meletus. Suara mendesing. Lima pria parubaya membubung ke langit dan berdiri di depan Qin Fei Yang. Beraninya kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk ke kota kekaisaran? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera menyerah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mereka semua memiliki budidaya seorang kaisar tempur, mulai dari bintang satu hingga bintang tiga. Qin Fei Yang tidak berhenti. Saat dia berjalan menuju mereka berlima, dia terkeke dan berkata, Apakah maksudmu aku, Qin Fei Yang, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kota kekaisaran? Itu benar. Salah satu dari mereka mencibir. Meskipun aku bukan lagi seorang pangeran, kekuatan garis keturunan mendiang kaisar mengalir di tubuhku. Dan apa yang kamu punya? Kalian hanyalah sekelompok badut yang ingin mengajakku menerima hadiah. Apakah menurutmu kalian memenuhi syarat untuk pamer di hadapanku? Berlutut. Qin Fei Yang meraung. Aura kaisar melonjak dan menyelimuti segala arah. Mereka berlima gemetar. Jauh di lubuk hati mereka, ada gelombang kengerian dan ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Aura kaisar yang menakutkan. Mereka berlima kaget. Kaki mereka menjadi lunak dan gemetar. Pada akhirnya, mereka berlutut di kehampaan tanpa terkendali, menundukan kepala mereka yang angkuh saat tubuh mereka gemetar. Aura kaisar di tubuhnya terlalu menakutkan. Sepertinya aku pernah melihat kaisar turun. Orang-orang di kota di bawah semuanya terkejut. Mengesampingkan segalanya, dalam hal keberanian dan keberanian, pria ini jelas merupakan kandidat terbaik untuk menjadi kaisar berikutnya. Qin Fei Yang berjalan selangkah demi selangkah ke depan mereka berlima. Dia berhenti dan menatap mereka dengan sikap merendahkan. Merasakan aura kaisar yang menindas, mereka berlima sangat ketakutan. Tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, jawab aku. Apakah saya, Qin Fei Yang, berhak menginjakan kaki di kota kekaisaran? Iya-iya-iya. Mereka berlima mengangguk berulang kali. Qin Fei Yang melirik mereka berlima, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dentang. Senjata Sane Level, Ice Blood, muncul. Dia meraih bila es dan mengayunkannya ke bawah. Mereka berlima di penggal dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Hei, hei, hei. Dia membunuh orang di depan umum di kota kekaisaran. Warga pun tercengang. Tentara hitam tak terkalahkan yang berdiri di tembok kota juga gemetar dan diam karena ketakutan. Membunuh orang di depan umum di kota kekaisaran adalah kejahatan pengkhianatan dan kematian tanpa ampun. Tria ini pasti gila. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun, Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali. Dia melirik kelima mayat dan menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang di kota di bawah. Dia berkata, bahkan jika saya, Qin Fei Yang, bukan seorang pangeran, saya bukanlah seseorang yang dapat membuat Anda tersinggung. Apakah Anda mengerti? Iya-iya. Orang-orang itu menganggup berulang kali. Tatapan dingin itu, sikap menghina, aura seperti raja, membuat semua orang gemetar. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan terus berjalan menuju istana kekaisaran. Di tembok kota. Setelah Qin Fei Yang berjalan jauh, salah satu tentara hitam tak terkalahkan berteriak, cepat dan beritahu semua komandan bahwa Qin Fei Yang ada di sini untuk menyerang. Ledakan. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, energi pedang merah berguling dari jauh dan langsung menenggelamkan tentara hitam tak terkalahkan. Ceritan bergema di langit. Bahkan jika kamu memberitahu kaisar, aku tidak peduli. Tapi jangan terlalu berisik, itu akan merusak suasana hatiku. Kemudian, suara dingin Qin Fei Yang datang dari jauh. Dia membunuh seorang biksu pertempuran bintang sembilan dari jarak yang begitu jauh. Sungguh sebuah gerakan yang sangat kuat. Sisa tentara hitam tak terkalahkan melihat sosok yang akan menghilang dari pandangan mereka dan merasa kedinginan. Salah satu tentara hitam tak terkalahkan tiba-tiba tersadar dan mengirimkan suaranya, jangan hanya berdiri di sana. Cepat kirim pesannya. Orang-orang lainnya bangun dan segera mengeluarkan kristal gambar mereka. Apa? Qin Fei Yang sudah kembali. Dia membunuh orang di depan umum. Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Beraninya dia menimbulkan masalah di kota kekaisaran. Berita itu dengan cepat sampai ke telinga berbagai komandan. Tidak hanya tentara hitam tak terkalahkan, tetapi orang-orang di kota juga menyebarkan berita tersebut. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Setelah beberapa saat, berita bahwa Qin Fei Yang ada di sini menyebar ke seluruh jalanan dan gang. Semua orang mengetahuinya dan ekspresi mereka berubah. Istana kekaisaran. Istana langit cerah. Kaisar dan Permaisuri sedang duduk di pavilion dan mendengarkan pangeran cilik membacakan puisi. Wajah mereka penuh senyuman. Laporan. Tiba-tiba. Sebuah teriakan terdengar. Seorang pria parubaya yang kuat dengan baju besi emas buru-buru terbang di udara dan mendarat di depan pavilion. Orang ini. Dia adalah komandan tentara hitam tak terkalahkan yang baru diangkat. Kaisar mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Ada apa ini? Yang mulia, Permaisuri, Qin Fei Yang telah kembali. Pria kuat berbaju besi emas itu berteriak. Apa? Ekspresi Permaisuri berubah. Kaisar juga tiba-tiba berdiri. Di mana saudaraku? Katakan padaku dengan cepat. Saya ingin bermain dengannya. Namun, pangeran cilik memandang pria kuat berbaju besi emas itu dengan penuh semangat. Ini. Pria kuat berbaju besi emas tidak tahu harus menjawab apa. Dia memandang Kaisar untuk meminta bantuan. Kaisar menoleh ke arah Permaisuri dan berkata dengan suara yang dalam, Bahwa Tianer kembali ke istana dan awasi dia. Jangan biarkan dia kehabisan. Ya. Jawab Permaisuri. Dia menggendong pangeran cilik dan bergegas ke istana tidak jauh dari situ. Ayah, ibu, aku tidak ingin kembali ke istana. Aku ingin bermain dengan kakakku. Turunkan aku. Pangeran cilik meronta. Namun, Permaisuri tidak akan melepaskannya bagaimanapun caranya. Karena metode Qin Fei Yang sebelumnya telah meninggalkan bayangan besar di hatinya. Dia hanya ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan Qin Fei Yang. Setan. Setelah Permaisuri membawa pangeran cilik ke istana, Kaisar membuang muka dan bertanya kepada pria kuat berbaju besi emas, Kapan dia kembali? Beberapa waktu yang lalu. Kata pria kuat berbaju besi emas. Kaisar bertanya, siapa lagi selain dia? Hanya dia saja. Dan begitu dia kembali, dia memulai pembantaian di kota kekaisaran. Dia sama sekali tidak menganggap serius yang mulia. Orang kuat berbaju besi emas berkata dengan marah. Kapan dia pernah menganggapku serius? Kaisar mendengus dan berkata, Temui dia sekarang dan minta dia datang ke istana kekaisaran. Apa? Ekspresi pria kuat berbaju besi emas berubah. Dia berkata dengan cemas, Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Kekuatan Kinfei yang tidak seperti dulu lagi. Memintanya datang ke istana kekaisaran sama saja dengan mengundang serigala ke dalam rumah. Huh. Di istana kekaisaran, bukan gilirannya untuk merajalela. Kata Kaisar. Ini. Pria kuat berbaju besi emas ingin mengatakan sesuatu. Cukup. Lakukan apa yang aku katakan segera. Lagipula, meski aku tidak memintanya datang, Dia akan datang sendiri. Jadi, daripada membiarkan dia membuat kekacauan di kota, Lebih baik membawanya langsung ke istana kekaisaran. Kaisar berkata dengan suara yang dalam. Orang kuat berbaju besi emas berkata, Saya mengerti. Saya akan segera pergi. Kaisar berkata, Juga, bersikaplah sopan padanya. Saya tidak ingin melihat siapapun mati di tangannya. Pria kuat berbaju besi emas membeku dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia, dia memperlakukan Anda seperti ini dan Anda ingin saya bersikap sopan padanya. Bukankah kamu terlalu berbelas kasihan? Kaisar berkata dengan marah, Lakukan apa yang aku perintahkan padamu. Ada apa dengan omong kosong ini? Ia yang mulia. Mata pria kuat berbaju besi emas itu bergetar. Dia membungkuk dan menjawab dengan cepat. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menembus langit seperti kilat. Pada saat yang sama. Candi. Tuan guru kerajaan, kabar buruk. Yan Wei buru-buru berlari ke depan halaman dan berteriak. Pintu terbuka dan guru kerajaan berdiri di depan pintu. Dia memandang Yan Wei dan mengerutkan kening. Apa yang salah? Yan Wei berkata, Saya baru saja menerima kabar bahwa Qin Fei Yang telah kembali. Apa? Dia berani kembali. Di mana dia sekarang? Saat dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Niat membunuh guru kerajaan meledak tak terkendali. Yan Wei berkata, Dia menuju distrik pertama. Mencari kematian. Pengajar istana tersenyum dingin. Dia mengambil satu langkah dan menghilang dari pandangan Yan Wei. 1282. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Saat ini, dia telah meninggalkan distrik ke-10 dan memasuki distrik ke-9. Meskipun orang-orang di kota kekaisaran mengetahui metodenya, masih banyak orang yang melompat keluar untuk menghalangi jalannya di depan hadiah yang menggiurkan. Tidak ada kekurangan kaisar tempur yang kuat di antara mereka. Bahkan ada beberapa yang menggunakan cara yang tidak bermoral untuk menangkap Qin Fei Yang. Misalnya penyergapan, serangan diam-diam, peracunan. Namun, tidak peduli berapa banyak orang di sana, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua dibunuh oleh Qin Fei Yang. Sekarang, jumlah orang yang tewas di tangannya seharusnya mencapai tiga digit. Qin Fei Yang, berikan hidupmu padaku. Tidak lama setelah memasuki distrik ke-9, lebih dari sepuluh kaisar tempur bergegas ke langit dengan niat membunuh. Yang terkuat di antara mereka adalah kaisar tempur bintang 4. Semut harus memiliki kesadaran seperti seekor semut. Apa yang boleh dan tidak boleh disentuh. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Ledakan. Seni naga melonjak telah diaktifkan. Tingkat budidayanya langsung melonjak menjadi kaisar tempur bintang 2. Langsung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel naga ilahi langsung muncul. Itu sebesar gunung dan membawa aura ilahi yang mengerikan saat menyerang sekelompok orang. Ah. Tidak ada ketegangan. Lebih dari sepuluh orang tewas di tempat dan darah mengotori langit. Situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja. Akhirnya. Qin Fei Yang datang ke depan tembok kota distrik ke-8. Di atas tembok kota, sekelompok tentara hitam tak terkalahkan berdiri tegak, masing-masing memancarkan aura yang sangat kuat. Sepuluh orang yang memimpin mengenakan baju besi emas muda dan aura mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka adalah berbagai wakil komandan tentara hitam tak terkalahkan. Tingkat budidaya mereka setidaknya adalah Kaisar Tempur Bintang 3. Salah satu dari mereka berkata, Qin Fei Yang, kota kekaisaran bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku buruk, cepat menyerah. Jika aku bilang tidak, apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang masih tidak berhenti. Dia berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, matanya dingin dan tajam. Wajah wakil komandan lainnya menjadi dingin dan berkata, jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kami semua di sini, Anda dapat datang dan mencobanya. Mengalahkan. Kau membuatnya terdengar terlalu mudah. Siapapun yang berani menghalangi Qin Fei Yang, tidak peduli siapa mereka, hanya memiliki satu akhir, kematian. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan macan tutul petir muncul. Dia berkata dengan acu tak acu, jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh mereka semua. Dipahami. Lei Bao terkekeh, dan kekuatan guntur meraung, berubah menjadi gelombang besar yang menyapu langit dan menenggelamkan orang-orang itu dalam sekejap. Ah. Ceritan menyedihkan bergema di seluruh langit dan bumi. Binatang Raja Bintang Sembilan. Saat ini. Seberkas cahaya kemasan menembus udara dan mendarat tidak jauh. Ia memandang Lei Bao dan Qin Fei Yang dengan kaget. Itu adalah pria berarmor emas. Apa? Binatang Raja Bintang Sembilan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mengapa binatang Raja Bintang Sembilan yang bermartabat mendengarkan Qin Fei Yang? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika kekuatan petir menghilang, tidak ada satupun wakil komandan dan tentara hitam tak terkalahkan yang masih hidup. Mereka semua telah meninggal. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Untuk ini, Qin Fei Yang tidak melihat lagi dan langsung mendarat di depan pria lapis bajak emas. Lei Bao mengikuti di belakangnya, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Tidak heran kamu berani menerobos ke kota kekaisaran dengan begitu berani. Ternyata kamu memiliki binatang Raja Bintang Sembilan di sisimu. Namun, jika kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di kota kekaisaran dengan mengandalkan binatang Raja Bintang Sembilan, maka kamu salah besar. Tria berarmor emas itu kembali sadar dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap Qin Fei Yang dan mencibir. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sebaliknya, melihat pakaianmu, kamu seharusnya menjadi komandan baru tentara hitam tak terkalahkan, kan? Itu benar. Kata pria berarmor emas. Qin Fei Yang berkata, maka kamu juga harus tahu bahwa kedua komandan sebelum kamu meninggal secara menyedihkan. Terus. Pria berarmor emas itu mencibir. Aku ingat komandan pertama tentara hitam tak terkalahkan menjadi hantu di bawah pedangku pada hari kaisar memerintahkanku untuk dieksekusi. Dan komandan kedua dari tentara hitam tak terkalahkan meninggal di lembah kupu-kupu ketika dia pergi ke tingkat spiritual untuk memburuku. Meskipun aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri, dia mati karena aku. Qin Fei Yang tertawa. Tentu saja aku tahu, namun, bisakah kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatanku? Pria berarmor emas itu tersenyum menghina, dan auranya tiba-tiba meletus. Itu adalah kaisar tempur bintang sembilan. Qin Fei Yang berkata dalam kesadarannya, jadi dia adalah kaisar tempur bintang sembilan. Dan pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong. Pria berarmor emas itu mengangkat hidungnya ke langit dan berkata dengan arogan, jadi, sebaiknya kau jujur padaku, atau hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Peringatan kematianku. Qin Fei Yang bergumam. Dia terkekeh dan berkata, kalau begitu, tahukah Anda mengapa saya menyebut dua mantan komandan itu? Mengapa? Pria berarmor emas itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, saya menyebutkannya karena saya ingin bertanya, bagaimana Anda ingin mati? Arogan. Pria berarmor emas itu sangat marah dan berteriak, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Ledakan. Dia mengambil langkah maju dan menyerang Qin Fei Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu tidak tahu bagaimana cara hidup. Lei Bao tertawa garang. Jangan khawatir, biarkan dia terus melompat. Semakin tinggi dia melompat, semakin sakit rasanya saat dia jatuh. Qin Fei Yang tertawa dan mengirimkan suaranya ke Lei Bao. Aku akan mendengarkanmu. Lei Bao tertawa diam-diam, dan sedikit ejekan muncul di matanya yang tajam. Kenapa kamu tidak melawan? Apakah kamu takut? Pria lapis baja emas itu semakin bangga saat dia melihat manusia dan binatang itu tidak bergerak. Wajahnya penuh penghinaan. Iya. Kami sangat ketakutan saat kamu melepaskan kekuatanmu. Beraninya kami melawan. Mengapa kita tidak membicarakannya? Jika kamu melepaskan kami, kami akan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Kata Lei Bao. Sudah terlambat. Pria lapis baja emas tersenyum dingin dan bergegas ke depan Qin Fei Yang. Dia menamparkan wajah Qin Fei Yang. Itu benar. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang bukan lagi seorang pangeran, dia tetaplah sosok yang terkenal. Jika dia menamparnya di depan umum, dia pasti akan terkenal di sembilan negara. Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Bajingan kecil, ini akibat melawan kita. Dia sudah membayangkan adegan semua orang bersorak untuknya ketika dia menamparnya. Namun, saat telapak tangannya hanya berjarak 0,01 mm dari wajah Qin Fei Yang, Qin Fei Yang mundur selangkah. Pada saat yang sama, sekelompok orang muncul di depannya. Itu adalah Wang Yang Feng dan yang lainnya. Sebanyak delapan belas kaisar tempur bintang sembilan. Begitu Wang Yang Feng dan yang lainnya muncul, mereka segera menerkam pria lapis baja emas bersama Lei Bao. Sudah terlambat bagi pria berarmor emas untuk melarikan diri. Ah! Ceritan melengking itu segera bergema menembus awan. Lei Bao langsung melumpuhkan laut ki pria lapis baja emas itu. Kemudian, dia mundur ke sisi Qin Fei Yang dan mengutuk dengan keras, Sialan, siapa yang memintamu menjadi sombong? Pukul dia, pukul dia dengan keras. Wang Yang Feng dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Mereka segera mengepungnya dan meninju serta menendangnya tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Wajah pria berarmor emas itu bengkak seperti kepala babi. Tidak ada tempat di tubuhnya yang utuh. Darah mengalir keluar. Saya salah. Yang mulia, saya buta. Saya mohon, mohon belas kasihan dan biarkan saya pergi. Dia berulang kali berteriak, hatinya dipenuhi penyesalan. Awalnya, kaisar memintanya untuk mengundang Qin Fei Yang ke istana kekaisaran. Sebelum dia pergi, dia secara khusus menginstruksikan dia untuk bersikap sopan kepada Qin Fei Yang. Namun, ketika dia datang ke sini dan melihat sikap arogan Qin Fei Yang, dia merasa tidak senang. Oleh karena itu, dia menggunakan status dan kekuatannya untuk menekan kesombongan pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang memiliki begitu banyak kaisar tempur bintang sembilan yang tersembunyi di sekitarnya. Dia gagal mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Mundur. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Wang Yang Feng dan yang lainnya mundur ke samping. Aura kaisar Qin Fei Yang melonjak dan memenjarakan pria lapis baja emas itu di dalam kehampaan. Kemudian, dia melangkah ke depan pria berarmor emas dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Bisakah kamu memberitahuku? Aku tidak berpikir sebelum mengucapkan kata-kata itu. Aku tidak memilih kata-kataku dengan hati-hati. Yang Mulia, saya benar-benar tahu saya salah. Kamu orang yang murah hati. Bisakah kamu tidak terlalu perhitungan denganku? Pria kekar itu buru-buru berlutut di kehampaan, bersujud dan memohon dengan wajah penuh panik. Qin Fei Yang bercanda, bukankah kamu pernah menyebutku bajingan kecil sebelumnya? Tidak, 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 aku menyebut diriku bajingan. Saya pantas mati seribu kali. Yang Mulia, mohon belas kasihan dan ampuni hidupku yang tidak berharga. Pria kekar itu memohon dengan air mata mengalir di wajahnya. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan memandang Wang Yang Feng. Bawa dia ke istana kekaisaran. Iya. Wang Yang Feng menganggup dan mengangkat pria kekar itu seolah dia masih kecil. Dia mengikuti Qin Fei Yang dan terus berjalan menuju istana kekaisaran. Ini ibu kota kekaisaran. Ini sangat makmur. Entah itu Lei Bao, Wang Yang Feng, atau yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka berada di ibu kota kekaisaran. Mereka semua menunduk dengan rasa ingin tahu. Candi. Di ruang alkimia tertentu. Salam, Tuhan. Wan Kiyu berdiri dengan hormat di depan Lu Xingchen. Lu Xingchen menganggup dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Wan Kiyu berkata, saya menerima kabar bahwa Qin Fei Yang telah kembali. Lu Xingchen tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu semua sesuai ekspektasiku, tapi dia datang lebih awal dari yang kuharapkan. Sesuai harapanmu. Wan Kiyu terkejut. Kali ini, dia menaklukkan sejumlah besar ahli di Laut Reinkarnasi. Kekuatannya melonjak berkali-kali dalam semalam. Jika itu aku, aku juga akan menggunakan kesempatan ini untuk secara resmi kembali ke ibu kota kekaisaran. Kata Lu Xingchen. Resmi kembali. Wan Kiyu tertegun dan berkata dengan heran, apakah Tuhan bermaksud dia tidak akan pergi kali ini? Lu Xingchen berkata, itu pasti rencananya, tetapi ada juga orang yang tidak membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Apakah yang mulia mengacu pada pengajar negara? Wan Kiyu bertanya. Tentu saja itu dia. Pergi dan lihat. Jika ada sesuatu, segera lapor padaku. Tapi ingat, kamu harus menyembunyikan identitasmu dengan baik. Karena Qin Fei Yang belum menyerah untuk membunuhmu. Jika dia mengetahuinya, kamu pasti akan mati. Lu Xingchen mengingatkan. Saya mengerti. Saya akan berhati-hati. Wan Kiyu menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan segera meninggalkan ruang alkimia. Qin Fei Yang, aku khawatir tidak mudah bagimu untuk kembali sebagai raja. Tapi aku masih menantikannya. 1283. Kota kekaisaran saat ini ditakdirkan untuk tidak damai. Dalam kota. Istana Zugewu. Seorang pemuda berpakaian ungu sedang berjalan sendirian di taman sambil mengagumi pemandangan indah sambil membacakan puisi. Sosoknya tinggi dan lurus, wajahnya seperti batu giyok, dan dia memegang kipas lipat di tangannya, terlihat sangat anggun. Itu benar. Orang ini adalah Zuge Mingyang. Tiba-tiba, dua penjaga berlari melewati taman dengan tergesa-gesa. Berhenti. Zuge Mingyang memandang mereka berdua dan berteriak. Salam, Tuan Muda. Kedua penjaga itu buru-buru berhenti dan berdiri di kejauhan, membungkuk memberi hormat. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Zuge Mingyang bertanya. Tidak ada apa-apa. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggu Tuan Muda. Kedua penjaga itu saling memandang dan buru-buru menggelengkan kepala. Kemudian, mereka lari dengan panik. Zuge Mingyang mengangkat alisnya, maju selangkah, dan berdiri di depan kedua penjaga itu, dan berkata, Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, katakan. Tidak benar-benar. Keduanya melambaikan tangan. Kamu mau mati. Mata Zuge Mingyang menjadi dingin. Celepuk. Kedua penjaga itu segera berlutut di tanah, dan berkata, Tuan Muda, bukannya kami tidak ingin mengatakannya, tetapi Markis menyuruh kami untuk tidak memberitahu Anda, tolong jangan mempersulit kami, oke? Aku tidak akan mempersulitmu, tapi mereka yang tidak mendengarkan, aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Kata Zuge Mingyang. Kedua penjaga itu bergidik. Katakan. Zuge Mingyang berteriak. Keduanya saling memandang, mengertakan gigi, dan berkata, Ini Kinfe Yang, dia kembali. Retakan. Mendengar tiga kata Kinfe Yang, temperamen Zuge Mingyang tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura menakutkan. Kipas lipat di tangannya hancur berkeping-keping. Di mana dia? Mengapa ayah memintamu menyembunyikannya dariku? Zuge Mingyang berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak tahu di mana Kinfe Yang berada, tapi kami mendengar dia menuju distrik pertama. Adapun mengapa Tuan Hou tidak memberitahumu, itu karena dia khawatir kamu akan membalas dendam pada Kinfe Yang. Jawab kedua penjaga itu. Zuge Mingyang berkata, Ayah, apakah menurutmu aku bukan tandingan Kinfe Yang? Ini. Kedua penjaga itu saling berpandangan, tidak berani menjawab secara langsung. Zuge Mingyang mengepalkan tangannya. Meski kedua penjaga itu tidak mengatakannya secara eksplisit, namun niat ayahnya jelas. Melihat ekspresi suram Zuge Mingyang dan sikap diamnya, kedua penjaga itu merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, Zuge Mingyang melonggarkan cengkeramannya dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Iya. Mereka berdua menghela nafas lega dan segera bangkit dan lari. Ayah, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Tapi permusuhan di masa lalu benar-benar tidak bisa didamaikan. Jika aku tidak menemukan Kinfe Yang untuk menyelesaikan masalah ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menghilangkan bayangan ini selama sisa hidupku. Jadi, aku harus menemukannya. Zuge Mingyang memandang ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip karena sentuhan rasa sakit. Sejak dia dipaksa berlutut oleh Kinfe Yang, hatinya tidak pernah damai. Dan kebencian di hatinya tidak pernah hilang. Retakan. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya lagi, rasa sakit di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa dingin. Kinfe Yang, meskipun kamu semakin kuat, aku juga semakin kuat. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Suara mendesing. Zuge Mingyang naik ke udara dan menghilang di langit di atas pusat kota seperti kilat. Tahukah kamu, Kinfe Yang kembali? Kinfe Yang. Dia dicari di mana-mana sekarang, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Itu benar sekali. Dan ku dengar dia akan berusaha keras untuk mencapai distrik pertama. Tidak mungkin, jika dia kembali sekarang, bukankah itu sama dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Salah. Kali ini, dia membawa 18 kaisar tempur bintang 9 dan kaisar binatang bintang 9. Tingkat pengolahannya juga telah menembus tingkat kaisar tempur. F. Cek, kenapa dia begitu tidak normal? Dia berhasil menembus level kaisar tempur dengan begitu cepat, bagaimana kita akan hidup? Ayo pergi, ayo pergi dan tonton pertunjukannya. Setiap kali orang ini kembali, kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Kali ini tidak terkecuali. Para murid kuil menerima berita itu satu persatu dan bergegas ke distrik pertama. Tidak mungkin, Kinfe Yang benar-benar berani kembali ke kota kekaisaran. Apakah dia meminjam keberanian dari surga? Cepat, 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 Ayo segera pergi ke kota kekaisaran, kita tidak boleh melewatkan pertunjukan bagus ini. Selain kota kekaisaran, ada banyak kota lain dengan berbagai ukuran di kota kekaisaran. Tanpa terkecuali, mereka yang menerima kabar tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan bergegas menuju kota kekaisaran. Pendeknya. Pada saat ini, setengah dari orang-orang di seluruh kota kekaisaran sedang bergegas ke kota kekaisaran. Pemandangan ini bahkan lebih megah daripada kenaikan seorang kaisar. Kota kekaisaran. Di antara setiap distrik, ada tembok kota yang memisahkan mereka. Tidak terkecuali antara distrik pertama dan distrik kedua. Saat ini, di atas tembok kota, lebih dari selusin sosok berdiri berdampingan. Pemimpinnya adalah guru kerajaan. Yan Wei berdiri di belakangnya. Sisanya adalah komandan tentara Kirin dan wakil komandan tentara Kirin. Semua orang melihat kehampaan di kejauhan, kecuali guru kekaisaran, wajah mereka tampak berat seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Qin Fei Yang, apa yang kamu coba lakukan dengan menimbulkan keributan sebesar itu? Komandan tentara Kirin bergumam, kepalanya sakit. Salah satu wakil komandan melihat kekosongan di belakang mereka dan berkata dengan suara rendah, komandan, semakin banyak orang. Jika kita bertarung dengan Qin Fei Yang nanti, saya khawatir orang yang tidak bersalah akan terpengaruh. Untuk mengungsi terlebih dahulu, komandan tentara Kirin menoleh untuk melihat. Kekosongan di belakangnya gelap dan hanya bisa digambarkan sebagai lautan manusia. Ada orang-orang biasa. Ada murid dari keluarga kaya. Ada juga murid aolah ilahi. Komandan tentara Kirin mengerutkan kening dan menghela nafas, ada terlalu banyak orang. Sudah terlambat untuk mengungsi sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wakil komandan tidak bisa menahan sakit kepala. Komandan tentara Kirin berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Cobalah untuk tidak bertengkar nanti jika kita bisa. Yan Wei berkata dengan nada menghina, mengapa kamu begitu khawatir? Apakah kamu tidak melihat guru kerajaan di sini? Dengan kekuatan guru kekaisaran, mudah baginya untuk menghadapi Qin Fei Yang. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Wajah komandan tentara Kirin menjadi dingin. Yan Wei berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan adanya guru kerajaan di sini, kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Salah satu wakil komandan berkata, kita semua tahu kekuatan guru istana, tapi Qin Fei Yang bukanlah orang biasa. Kita harus berhati-hati. Tidak ada, bagaimana jika? Kata Yan Wei. Wajah wakil komandan tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia akan bertengkar. Uhuk-uhuk. Panglima tentara Kirin melihat situasinya kurang baik. Dia segera terbatuk dan mengirimkan pesan kepada wakil komandan, orang ini adalah antek guru istana. Jangan buang-buang nafas padanya. Wakil komandan mendengar ini dan melihat ke belakang guru istana. Dia memilih untuk menanggungnya. Dia di sini. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak kaget. Semua orang segera melihat kekehampaan di depan mereka dan melihat sosok putih mendekat dari jauh. Secara bertahap memasuki garis pandang semua orang. Ini benar-benar Qin Fei Yang. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia secara terbuka memprovokasi kaisar. Lihat, ada macan tutul di sampingnya. Tidak mungkin, itu sebenarnya tander leopard. Macan tutul guntur terlahir dengan kemampuan mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Sifat mematikannya sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa menaklukkannya? Dan delapan belas kaisar tempur bintang sembilan di belakangnya, di mana dia menemukan mereka. Ini sulit dipercaya. Qin Fei Yang saat ini, saya khawatir bahkan pemerintahan utama Marsial Marquis tidak akan berani sombong di depannya. Semua orang terkejut dan berdiskusi dengan penuh semangat. Dia akhirnya sampai di sini. Tutor kekaisaran bergumam ketika niat membunuh muncul di matanya. Tuan muda, kami sedikit gugup. Pada saat yang sama, Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga memperhatikan guru kerajaan dan yang lainnya. Menghadapi dewa palsu, mereka merasa gugup. Apa yang Anda takutkan? Selama Zuge Shen Feng ada di tanganku, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Qin Fei Yang mencibir. Alasan mengapa dia berani kembali secara terbuka ke kota kekaisaran adalah karena Zuge Shen Feng sebagai alat tawar-menawar. Segera, Qin Fei Yang memimpin Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya ke depan tembok kota. Berhenti. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya berhenti berbarengan. Komandan tentara Kirin segera mengirimkan pesan, Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mencari kematian dengan kembali dengan kemeriahan seperti itu? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Qin Fei Yang melirik komandan tentara Kirin secara diam-diam, dan menjawab sebelum melihat ke guru kekaisaran. Guru kerajaan juga sedang melihatnya. Saat mata mereka bertemu, semua orang yang hadir tidak bisa tidak memiliki ilusi bahwa waktu sepertinya telah berhenti. Haha. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa dan berkata, Guru kekaisaran yang bermartabat sebenarnya datang untuk menyambut saya secara pribadi. Saya benar-benar tersanjung. Haha. Guru kekaisaran juga tertawa dan berkata, Siapa di kekaisaran Qin besar yang tidak tahu nama Qin Fei Yang? Merupakan kehormatan bagi saya untuk datang dan menyambut Anda. Guru kerajaan benar-benar rendah hati. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Menjadi rendah hati itu baik. Kata pengajar istana sambil tersenyum. Keduanya berbincang dan tertawa seolah-olah mereka adalah dua sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Semua orang tercengang. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan kedua orang ini? Namun sebagian orang tahu bahwa ini hanyalah momen tenang sebelum badai. Mata pengajar kerajaan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Adik, jarang sekali kita bertemu. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara secara pribadi? Itulah niatku, tapi aku tidak punya waktu sekarang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Yan Wei maju selangkah, memandang Qin Fei Yang, dan berteriak, Tuan Guru secara pribadi mengundang Anda. Itu adalah keberuntungan Anda di kehidupan sebelumnya. Qin Fei Yang memandang Yan Wei dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Tentu saja, dia tahu orang itu adalah Yan Wei. Dia juga tahu bahwa Yan Wei sangat ingin membela guru kerajaan karena dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada guru kerajaan dan mendapatkan kepercayaan guru kerajaan. Dia tentu saja harus memenuhi keinginannya. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam, siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kamu tidak bisa menolak undangan guru istana. Desir. Qin Fei Yang maju selangkah dan langsung mendarat di depan Yan Wei. Matanya bersinar dingin dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, katakan lagi. Yan Wei menelan ludahnya. Pengajar istana tidak membuat pernyataan apapun. Dia hanya menatap Yan Wei dalam diam. Ini adalah kesempatan bagus. Yan Wei melirik ke arah guru istana dari sudut matanya. Dia tiba-tiba menegakkan punggungnya dan menatap mata Qin Fei Yang, berkata, Aku berkata, kamu tidak bisa menolak undangan guru istana. Selesai. Dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang, Tampar aku, dengan seluruh kekuatanmu. Kalau begitu tahan saja. Seribu dua ratus delapan puluh empat. Tapi saat tamparan Qin Fei Yang hendak mengenai wajah Yan Wei, kekuatan suci yang menakutkan keluar dari tubuh guru kekaisaran. Qin Fei Yang segera dipenjara dalam kehampaan. Pengajar kekaisaran memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kamu harus melihat pemiliknya sebelum memukuli seekor anjing. Kamu menamparnya di depan umum. Maka kamu harus mengajarinya dengan benar kapan dia harus menyela dan kapan tidak. Qin Fei Yang mendengus dingin. Tapi dia tertawa di dalam hatinya. Fakta bahwa pengajar kekaisaran akan melindungi Yan Wei sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pengajar kekaisaran perlahan-lahan memercayainya. Saya akan mengajarinya. Tapi kamu, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Kata pengajar kekaisaran. Qin Fei Yang berkata, lepaskan tekananmu dulu, itu akan membuatku sangat tidak nyaman. Lebih baik merasa tidak nyaman daripada kehilangan nyawamu. Imperial Preceptor berkata sambil tersenyum, tidak menyembunyikan ancamannya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Pengajar kerajaan berkata, kalau begitu katakan saja. Semua orang yang hadir juga menahan nafas saat ini, menunggu jawaban Qin Fei Yang. Karena mereka juga sangat penasaran dengan alasan mengapa Qin Fei Yang ingin kembali ke kota kekaisaran meskipun ada surat perintah penangkapan dari kaisar. Qin Fei Yang memandang guru kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, dengarkan aku. Setelah itu, dia melirik ke arah komandan tentara Kirin dan yang lainnya dan berkata dengan keras, kamu juga angkat telingamu dan dengarkan aku. Hari ini, saya, Qin Fei Yang, secara resmi akan kembali ke kota kekaisaran. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata, nyaring dan kuat, seperti lonceng besar, bergema di seluruh kota kekaisaran. Ini adalah pernyataannya. Sebuah deklarasi kepada pengajar kekaisaran, sebuah deklarasi kepada kaisar, sebuah deklarasi kepada rakyat kota kekaisaran. Dia, Qin Fei Yang, telah kembali. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa mengusirnya keluar dari kota kekaisaran. Ternyata dia kembali kali ini untuk mengumumkan kepulangan resminya ke kota kekaisaran di depan umum. Kaisar sedang mencarinya, tetapi dia memilih untuk kembali saat ini. Jelas sekali dia sengaja melawan kaisar. Kata-katanya mengejutkan semua orang di segala penjuru. Kota kekaisaran langsung menjadi gempar. Pria ini secara terbuka menantang kaisar dan memprovokasi kekuasaan kekaisaran. Yang Mulia. Istana cerah. Kepala Kasim melintasi langit seperti kilat dan mendarat di depan kaisar. Apa? Kaisar mengerutkan kening dan memandangnya. Kepala Kasim berkata, Qin Fei Yang membuat pernyataan di depan semua orang. Hari ini, dia akan secara resmi kembali ke kota kekaisaran. B asteris jingan. Kaisar menjadi marah dan berkata, dia benar-benar tidak menatapku sama sekali. Kepala Kasim berkata, itu benar. Bukankah ini jelas-jelas bertentangan dengan Yang Mulia? Bagaimana dengan Komandan Tentara Hitam? Bukankah kita memintanya untuk membawa Qin Fei Yang langsung ke Istana Kekaisaran? Bagaimana menyebabkan-menyebabkan-menyebabkan demikian? Kata Said. Komandan itu sama sekali tidak mengikuti perintah Yang Mulia, kata Kaisar. Kata Ketua Kata. Tidak masuk akal. Kaisar tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, beraninya dia menentang keputusanku. Yang Mulia, mohon tenang. Kepala Kasim buru-buru berkata. Kaisar menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apakah dia sudah mati sekarang? Kepala Kasim menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mati, tetapi budidayanya dihancurkan di tangan Qin Fei Yang. Kaisar berkata, segera ikuti keputusanku dan biarkan Qin Fei Yang datang ke Istana Kekaisaran untuk bertemu. Iya. Kepala Kasim mengangguk. Tunggu. Kepala Kasim hendak berbalik dan pergi ketika Kaisar tiba-tiba berkata. Kepala Kasim bertanya, Yang Mulia, perintah apalagi yang Anda punya? Kaisar merenung sejenak dan berkata, jangan datang ke Istana Cerah nanti. Langsung pergi ke Ruang Tahta. Saya akan menemuinya di sana. Ruang Tahta. Kepala Kasim terkejut dan buru-buru berkata, Yang Mulia, orang ini sudah dua kali menghancurkan Ruang Tahta. Bukankah agak tidak pantas untuk menemuinya di sana? Saya tidak percaya dia berani menghancurkannya untuk ketiga kalinya. Kaisar mendengus dingin. Ini. Kepala Kasim ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kaisar melambaikan tangannya dan berkata, Pergilah dengan cepat, jangan sampai kamu menimbulkan masalah lagi. Iya. Kepala Kasim menanggapi dengan hormat dan membuka portal untuk pergi. Kaisar mengusap keningnya dan juga berbalik untuk meninggalkan Istana Cerah. Di atas tembok kota. Meskipun ada lautan manusia di sini, pada saat ini, suasananya sangat sunyi. Haha. Tiba-tiba, suara tawa nyaring terdengar memecah kesunyian. Orang yang tertawa adalah imperial preceptor. Dan tawa ini juga membawa rasa ejekan yang kental. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, Pengajar Kekaisaran ini tidak salah dengar, kan? Kamu sebenarnya ingin kembali ke ibu kota Kekaisaran? Itu benar. Kata Kinfei Yang. Haha. Pengajar Kekaisaran tertawa keras lagi seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia dan berkata, Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Hanya berdasarkan delapan belas kaisar tempur bintang sembilan dan Lei Bao. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang tersenyum mengejek. Desir. Menghadapi tatapan provokatif Kinfei Yang, mata guru Kekaisaran segera menjadi dingin. Dia maju selangkah dan meraih leher Kinfei Yang, dan mencibir, Anda adalah buronan yang mulia. Bahkan jika guru Kekaisaran ini membunuh Anda di tempat, tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Kalau begitu cobalah. Kinfei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Pengajar Kekaisaran menyipitkan matanya dan menilai Kinfei Yang, dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya. Mengapa banyak bicara omong kosong? Kinfei Yang tersenyum tipis. Mendengar ini, imperial preceptor meningkatkan kekuatan tangannya. Yang paling suara tajam terdengar dari leher Kinfei Yang. Jelas itu adalah suara tenggorokannya yang pecah. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia memandang imperial preceptor dengan tenang. Kinfei Yang, kamu terlalu berkepala dingin. Namun, komandan tentara Kirin sangat cemas. Karena dia tidak tahu bahwa Kinfei Yang sekarang memiliki sesuatu di imperial preceptor, jadi menurutnya, perilaku Kinfei Yang saat ini adalah murni menggali kuburnya sendiri. Meskipun Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya mengetahuinya, mereka merasa sedikit gugup ketika melihat Kinfei Yang di tangan guru kekaisaran. Apakah mereka akhirnya akan bertarung? Orang-orang bergumam dengan suara rendah. Namun, di bawah tatapan penuh harap dari banyak orang, pengajar kekaisaran perlahan melepaskan tangannya dan menarik kekuatan sucinya. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang saling memandang. Komandan tentara Kirin juga tercengang. Imperial Preceptor sebenarnya mengambil inisiatif untuk berhenti. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar. Hanya dengan bersikap ramah barulah ada ruang untuk negosiasi. Jika kita berselisih, tidak ada gunanya bagi siapapun. Kinfei Yang mengusap lehernya dan berkata sambil tersenyum. Apa yang perlu didiskusikan? Jangan bilang kalau mereka berdua melakukan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang curiga. Sedikit kekejaman muncul di mata pengajar kerajaan saat dia berkata melalui telepati, nyatakan kondisimu. Oke. Hancurkan kultifasimu sendiri, lalu berlutut di depan semua orang dan ceritakan konspirasi yang telah kamu rencanakan selama ini. Selama kamu melakukan itu, aku akan mengembalikan suge sen feng kepadamu. Kinfei Yang mencibir. Mata pengajar kerajaan menjadi gelap ketika dia berkata melalui telepati, kamu seharusnya mengetahui karakterku setelah mengenalku begitu lama. Jadi, sebaiknya kamu tidak memaksaku. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku bisa melakukan apa saja. Aku akan mengembalikan kalimat itu kepadamu. Kamu tahu karakterku. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku juga bisa melakukan apa saja. Kinfei Yang tertawa dengan kejam. Mata pengajar kekaisaran berkilat dingin saat dia berkata melalui telepati, sepertinya kamu tidak berniat menyelesaikan ini dengan damai. Kinfei Yang berkata dengan ringan, cara saya menyelesaikan masalah ini secara damai adalah kondisi yang baru saja saya nyatakan. Anda lihat sendiri. Wajah Imperial Preceptor gelap seperti air. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak mengatakan apapun? Beberapa orang bingung. Apakah kamu bodoh? Mereka pasti berkomunikasi secara diam-diam satu sama lain. Sepertinya hubungan keduanya tidak biasa. Namun, tidak normal jika pengajar kerajaan ditahan di depan seorang pangeran yang sudah lama lumpuh. 1285 Bagaimana dengan ini? Kembalikan Zuge Shen Feng kepadaku, dan aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu selama 10 tahun. Selain itu, saya akan membantu Anda lagi. Saya akan memohon kepada yang mulia untuk mencabut surat perintah penangkapan Anda. Sesaat berlalu, penasihat kekaisaran mengirimkan suaranya ke Kinfei Yang. Tidak melakukan apapun padaku selama 10 tahun. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mengenai apa yang disebut permohonan, bahkan jika saya tidak mengembalikan Zuge Shen Feng kepada Anda, Anda tetap harus melakukannya. Kecuali kamu benar-benar ingin Zuge Shen Feng mati. Kinfei Yang mencibir. Penasihat kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya tidak ingin bicara omong kosong lagi. Aku sudah memberimu syaratnya, pikirkanlah. Dan sekarang. Minggir. Kinfei Yang tidak menyampaikan kalimat terakhirnya, tetapi semua orang mendengarnya. Semua orang tidak percaya. Minggir. Nada ini hanya memerintahkan penasihat kekaisaran. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaannya. Beraninya dia berbicara kepada penasihat kekaisaran dengan nada seperti itu. Pada saat yang sama, penasihat kekaisaran juga merasa murung dan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap Kinfei Yang dengan tajam. Di depan semua orang, menggunakan nada memerintah, ini hanya mempermalukannya. Kinfei Yang diam-diam tertawa. Zuge Shen Feng sekarang ada di istanaku, jika kamu berani melakukan apapun, saudara-saudaraku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Tatapan penasihat kekaisaran bergetar. Minggir. Kinfei Yang berteriak lagi. Penasihat kekaisaran mengepalkan tangannya, memandang Kinfei Yang dengan murung, dan diam-diam mundur ke samping. Apa? Dia benar-benar menyingkir. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Hati semua orang kacau. Terutama komandan tentara Kirin. Dia sangat jelas tentang hubungan antara penasihat kekaisaran dan Kinfei Yang. Bisa dikatakan demikian. Tidak peduli pihak mana, mereka selalu berpikir untuk menyingkirkan pihak lain. Dan sekarang, Kinfei Yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepada guru negara tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbaik. Seperti yang dikatakan oleh guru negara, dengan surat perintah penangkapan kaisar, bahkan jika dia membunuh Kinfei Yang di depan umum, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tetapi, tidak hanya pembimbing negara tidak melakukan hal ini, tetapi dia juga takut di depan Kinfei Yang. Mengapa? Tidak ada yang bisa mengetahui misteri yang tersembunyi di dalamnya. Sudut mulut Kinfei Yang terangkat. Dia maju selangkah dan berjalan ke sisi guru istana. Ia berkata dengan suara rendah, Oh iya, aku lupa memberitahumu. Imaging kristal ku telah merekam video yang sangat tidak menyenangkan bagimu. Tubuh imperial preceptor sedikit gemetar ketika dia bertanya, gambar apa? Apakah kamu masih ingat ketika aku pertama kali menyelinap ke dalam pagoda kuno, guru lembah pertama dan guru lembah kedua mengirimimu pesan yang mengatakan bahwa mereka telah menjebaku dan bahwa kamu akan melindungi Sugei Mingyang? Kinfei Yang tersenyum. Pengajar negara mengepalkan tangannya. Pada saat itu, saya telah merekam percakapan antara Anda dan guru lembah pertama. Anda harus tahu betapa pentingnya video ini dan apa pengaruhnya terhadap Anda setelah video itu terungkap. Kinfei Yang tertawa. Sialan, sialan. Pengajar negara meraum dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar mempunyai pengaruh yang begitu penting padanya. Tapi tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, menatap Kinfei Yang dan berkata pada dirinya sendiri, Kamu menggertakku. Menggertakmu. Kinfei Yang tercengang. Jika kamu benar-benar memiliki video ini di tanganmu, kamu pasti akan memberi tahu ayahmu. Tapi sudah lama sekali, mengapa yang mulia tidak bereaksi sama sekali? Pengajar negara mencibir. Haha. Kalau begitu, anggap saja aku menggertakmu. Setelah Kinfei Yang selesai berbicara, dia melewati guru negara. Pengajar negara mengerutkan kening. Dari ekspresi dan nada suara Kinfei Yang, dia benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kinfei Yang. Tapi saat Kinfei Yang hendak pergi, raungan marah meledak di langit. Suaranya memekakan telinga seperti guntur. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pemuda berbaju ungu berdiri dengan bangga di langit. Itu Sugei Ming Yang. Apa yang dia lakukan di sini? Tentu saja dia di sini untuk membalas dendam. Pembalasan dendam. Pernahkah kamu mendengar hal sebesar itu? Apa itu? Saat itu di Istana Kekaisaran, Sugei Ming Yang dipaksa berlutut oleh Kinfei Yang. Meskipun orang-orang dari keluarga Sugei ingin memblokir berita tersebut, bagaimana hal yang mengejutkan seperti itu bisa diblokir? Apa? Dia benar-benar memaksa Sugei Ming Yang berlutut. Sugei Ming Yang adalah monster nomor satu di ibu kota kita. Berlutut adalah penghinaan besar baginya, apalagi dipaksa berlutut. Benarkah? Saya mendengar bahwa setelah kejadian ini, Sugei Ming Yang tidak dapat pulih dari kemundurannya. Pada akhirnya, dia dapat pulih dengan bantuan pengajar negara dan kaisar. Kinfei Yang ini sungguh kuat. Ini bukan apa-apa. Saya juga mendengar bahwa Kinfei Yang bertempur dengan kaisar. Ini. Apa Anda sedang bercanda? Apa menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu sekarang? Bagaimanapun, Kinfei Yang ini sangat menakutkan. Orang-orang saling berbisik. Ada yang tampak emosional, ada yang tampak kagum, dan ada pula yang tampak kagum. Pada saat yang sama, Kinfei Yang dan guru negara juga menatap Sugei Ming Yang. Sudut mulut Kinfei Yang segera membentuk senyuman lucu. Ekspresi pengajar negara berubah. Dia segera terbang ke Sugei Ming Yang dan berkata dengan marah dengan suara rendah, siapa yang mengirimmu ke sini? Saya sendiri yang datang ke sini. Kata Sugei Ming Yang. Pengajar negara berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda mencari Kinfei Yang untuk membalas penghinaan Anda? Jangan lupa, dia memiliki teknik naga ilahi. Dia memiliki teknik naga ilahi, saya juga memiliki teknik naga azure. Sugei Ming Yang berkata secara telepati. Pengajar negara berkata, teknik azure dragon tidak sebanding dengan teknik naga ilahi. Aku tahu. Tapi leluhur, jangan lupa bahwa aku juga memiliki dua teknik ilahi lainnya, bulan gerhana dan tiga ribu inkarnasi. Kata Sugei Ming Yang. Tangannya terkepal erat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Gerhana bulan dan tiga ribu inkarnasi. Gumam pengajar negara. Dia mengambil keputusan dan berkata secara telepati, oke, saya setuju dengan pertarungan Anda dengannya, tetapi Anda harus menang. Tentu saja. Sugei Ming Yang tersenyum dingin. Dia menatap Kinfei Yang dan berteriak, Kinfei Yang, apakah kamu berani bertarung denganku? Tidak ada kemenangan, hanya kematian. Ini adalah deklarasi perang resmi. Tidak ada kemenangan, hanya kematian. Dengan kata lain, selama Kinfei Yang setuju, salah satu dari kita harus mati di sini. Mata semua orang bergetar. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tampaknya Sugei Ming Yang telah menunggu hari untuk membalas penghinaannya selama bertahun-tahun. Hanya kematian. Kinfei Yang memandang Sugei Ming Yang, dan matanya berkedip. Tuan muda, jangan setuju dengannya. Jika dia berani melakukan ini, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Wang Yang Feng berkata secara telepati. Kamu tidak mengerti. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Jawab Kinfei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Dia membubung ke langit dengan niat bertarung yang mengerikan dan mendarat di depan Sugei Ming Yang. Jika kamu ingin mempertaruhkan nyawamu, aku akan menemanimu. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, tapi itu cukup untuk menunjukkan tekadnya. Dia menerima tantangan itu. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Semangat semua orang terangkat, dan mata mereka menjadi panas. Keduanya adalah monster nomor satu di ibu kota Kekaisaran. Baik itu bakat atau potensi, mereka diakui oleh banyak ahli. 1286. Di bawah tatapan semua orang, Kinfei Yang dan Sugei Ming Yang membubung ke langit, mencapai puncak awan. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Meskipun mereka hanya menatap satu sama lain, mereka tidak kehilangan akal. Jika mereka bertempur di atas kota, rakyat pasti akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Cepat ikuti mereka. Lei Bao berteriak dan bergegas ke awan bersama Wang Yang Feng dan yang lainnya. Di sisi lain, pengajar Kekaisaran, komandan tentara Kirin, dan yang lainnya juga bergegas ke puncak awan. Bagaimana kita bisa melewatkan pertarungan antara dua monster itu? Orang-orang yang menonton pertunjukan itu juga bergegas maju. Puncak awan. Sugei Ming Yang menatap Kinfei Yang dengan dingin dan berkata, penghinaan yang kamu berikan padaku saat itu, hari ini aku akan mengembalikannya kepadamu sepuluh kali, seratus kali. Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura Kaisar yang mengerikan meletus. Di langit, angin kencang tiba-tiba naik, dan lautan awan bergulung. Aura Kaisar yang berputar membawa kebencian dan kemarahan yang sangat besar saat menerkam ke arah Kinfei Yang. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Dulu, aku bisa memaksamu berlutut. Hari ini, aku juga bisa membunuhmu. Kinfei Yang tersenyum dingin, matanya penuh penghinaan. Ledakan. Tubuhnya bergetar, dan Aura Kaisar tercurah, seolah-olah telah berubah menjadi naga tak kasat mata, mengaum di langit. Mereka bertarung begitu cepat. Ketika orang-orang di belakang melihat ini, mereka segera menahan nafas dan mengamati kedua orang di medan perang, takut ketinggalan detail apapun. Ledakan. Dalam sekejap, kedua Betelki bertabrakan. Menabrak. Langsung. Gelombang udara yang merusak mengalir deras seperti air pasang, menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka yang berada di bawah level Kaisar tempur baru saja tiba, dan mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri demi nyawa mereka. Gelombang kejut dari pertarungan antar Kaisar tempur bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Pada saat yang sama, Qin Feiyang dan Zuge Mingyang masing-masing mundur selangkah, wajah mereka agak pucat. Di babak pertama konfrontasi, mereka berimbang. Bagaimanapun, keduanya memiliki kultivasi yang sama. Namun, setelah menstabilkan tubuh mereka, keduanya bergegas keluar pada saat yang sama dan saling menatap dengan tatapan agresif. Qin Feiyang, serahkan hidupmu. Zuge Mingyang meraung. Anda. Qin Feiyang mencibir. Dalam sekejap, keduanya bertemu dan saling melontarkan pukulan. Dengan keras, kedua tinju itu bertabrakan. Retakan. Lengan Zuge Mingyang patah di tempat. Seluruh tubuhnya terbang seperti meteor, darah muncrat dari mulutnya. Di sisi lain, Qin Feiyang seperti gunung tai, berdiri kokoh di kehampaan tanpa bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Zuge Mingyang tidak percaya. Mereka memiliki kultivasi yang sama dan gaya menyerang yang sama, jadi bagaimana bisa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Mustahil. Lengan Zuge Mingyang patah, tapi Qin Feiyang tidak terluka. Bukankah perbedaannya terlalu besar? Penonton pun dibuat bingung saat melihat pemandangan ini. Bagaimana Qin Feiyang melakukannya? Dengan kekuatan fisikku saat ini, kamu sudah sangat kuat untuk bisa menerima pukulan dariku tanpa mati. Qin Feiyang memandang Zuge Mingyang dan berkata. Namun, sikapnya yang tenang dan nadanya yang acuh-ta'acuh membuat Zuge Mingyang marah karena terhina. Sebagai monster nomor satu di ibu kota, dia tidak akan membiarkan siapapun menjadi lebih kuat darinya. Terutama Qin Feiyang. Hanya dengan mengalahkan Qin Feiyang dalam segala aspek, gelarnya sebagai monster nomor satu di ibu kota benar-benar diakui oleh semua orang. Apakah kekuatan fisikmu sangat kuat? Kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan fisikku untuk menghancurkanmu sepenuhnya. Zuge Mingyang meraum dan bergegas menuju Qin Feiyang seperti singa yang marah. Dia sengaja memprovokasimu. Jangan tertipu. Pengajar negara diam-diam berteriak. Dia sangat mengenal Qin Feiyang. Begitu dia kehilangan akal sehatnya saat bertarung dengan Qin Feiyang, itu setara dengan mengumumkan kematiannya. Namun, Zuge Mingyang mengabaikannya. Qin Feiyang tersenyum dan maju selangkah. Energi di tubuhnya melonjak hebat. Dia mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Zuge Mingyang. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Zuge Mingyang meraum. Dia mengangkat lengannya yang lain dan meninju ke arah Qin Feiyang. Gemuruh. Saat kedua tinju bertemu, kehampaan berputar dan aura menakutkan bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kaisar tempur bintang satu yang seperti mereka berdua tidak dapat menahan aura dan terus mundur. Namun, pandangan semua orang tertuju pada mereka berdua. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara patah tulang yang tidak terlalu keras. Namun, itu seperti sambaran petir ke telinga semua orang. Mereka melihat lengan Zuge Mingyang hancur berkeping-keping. Itu benar. Kali ini tidak rusak. Itu hancur berkeping-keping. Daging dan darah berceceran ke segala arah. Sedangkan Zuge Mingyang, dia terlempar dan darah terus muncrat dari mulutnya. Melihat keadaan Zuge Mingyang yang menyedihkan, semua orang terkejut. Menghancurkan Zuge Mingyang yang berada di level yang sama. Seberapa menakutkankah kekuatan Qin Fei Yang? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tidak ada yang bisa memahaminya. Zuge Mingyang dan pengajar negara juga tidak dapat memahaminya. Huh. Bajingan ini memakan daging dewa singa suci. Tubuhnya telah terlahir kembali. Dengan kekuatan Zuge Mingyang, dia ingin melawannya secara langsung. Dia benar-benar mendekati kematian. Di keramaian, seorang lelaki tua berjubah hitam bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah Wan Kiu. Melihat Qin Fei Yang, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk tulang. Setelah bertahun-tahun, apakah hanya ini saja kemajuanmu? Di puncak awan, Qin Fei Yang memandang Zuge Mingyang dengan bangga, ekspresinya penuh penghinaan. Haha. Zuge Mingyang menstabilkan dirinya di udara dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan keengganan, kemarahan, niat membunuh, dan kesombongan. Astaga. Tiba-tiba, pil pengisian tulang dan pil generasi terbang keluar dari tas kian kun miliknya. Zuge Mingyang menelannya dalam satu tegukan. Tidak ada sedikitpun rasa putus asa di matanya. Qin Fei Yang, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Sayangnya, kamu dilahirkan pada waktu yang salah untuk bertemu denganku. Dalam hidup ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku, Zuge Mingyang. Ayo, naga mengaum di sembilan surga. Zuge Mingyang meraum ke langit. Battle key diluncurkan dan Azure Dragon besar langsung muncul. Azure Dragon memiliki panjang lebih dari seribu kaki, seperti pegunungan yang megah. Ia menari dan berputar di langit, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Seni rahasia Azure Dragon, ini bukan pertama kalinya kamu melihatnya, tapi kali ini akan lebih kuat dari yang terakhir kali. Rambut Zuge Mingyang berkibar karena marah saat dia meraum ke arah Azure Dragon, pisahkan dia. Mengaum. Azure Dragon segera mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga, dan kekuatan dewa yang kuat meluncur, mengejutkan segala arah. Seni ilahi. Hati semua orang bergetar. Sebagai seorang jenius yang luar biasa di ibu kota, Zuge Mingyang tidak kekurangan seni pertempuran yang sempurna. Namun, dia menggunakan seni dewa sejak awal dan menggunakan kekuatan penuhnya. Sudah cukup untuk melihat betapa dia takut pada Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi. Namun, Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jika dia mengingatnya dengan benar, seni rahasia Azure Dragon memiliki total tiga gerakan. Langkah pertama, naga mengaum di sembilan surga. Jurus kedua, mata naga Azure. Langkah ketiga, fenomena langit Azure Dragon. Dan dia ingat terakhir kali dia bertarung dengan Zuge Mingyang, jurus pertama, raungan naga di sembilan langit, dan jurus kedua, mata naga Azure, belum mencapai tingkat seni dewa. Hanya langkah ketiga, fenomena langit Azure Dragon. Dengan kata lain, jurus pertama dan kedua hanya bisa dianggap sebagai seni pertarungan sempurna, tapi lebih kuat dari seni pertarungan sempurna. Dan gerakan ketiga adalah seni dewa yang sesungguhnya. Tapi sekarang, mengapa gerakan pertama Zuge Mingyang, naga mengaum di sembilan surga, memiliki kekuatan ilahi? Mengaum Dalam sekejap mata, Azure Dragon meraung, dan kekuatan naga menutupi langit. Qin Fei yang mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Azure Dragon. Kekuatan tak terlihat meluncur dan meledak ke arah Azure Dragon. Ruins of N-Art Langkah keempat, Ruins of N. Namun, Azure Dragon hanya mengayunkan ekornya yang besar dengan lembut dan dengan mudah mengalahkan kekuatan tak kasat mata. Engah Qin Fei yang memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terus mundur. Ini benar-benar seni dewa. Matanya bergetar. Kekuatan gerakan keempat dari Ruins of N-Art telah mencapai puncak seni pertarungan yang sempurna, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Azure Dragon. Jika ini bukan seni dewa, lalu apakah itu? Apakah kamu terkejut? Itu benar. Selama pertempuran di Istana Kekaisaran, jurus pertama dan kedua teknik Azure Dragon hanyalah seni pertarungan yang sempurna. Tetapi dengan bantuan leluhur, saya memahami kembali gerakan pertama dan kedua, dan sekarang semuanya telah berubah menjadi seni dewa. Suge Mingyang diam-diam tertawa. Apa? Dipahami kembali. Qin Fei yang tercengang. Itu benar. Semua orang mengatakan bahwa hanya dewa perang yang benar-benar dapat memahami seni dewa, namun saya, Suge Mingyang, mengandalkan budidaya seorang biksu pertempuran untuk memahami makna mendalam dari teknik Azure Dragon. Meski saya hanya memahaminya dengan bantuan Nenek Moyang, saya yakin bahwa saya adalah orang pertama di dunia yang memiliki bakat seperti itu. Izinkan saya bertanya, jika saya tidak layak menyandang gelar monster nomor satu di ibu kota kekaisaran, lalu siapa? Anda. Apakah kamu sudah memahami seni dewa? Jika Anda tidak memiliki pil untuk membuka pintu potensi, katakan kepada saya, siapakah Anda? Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan saya? Suge Mingyang diam-diam meraung, merasa marah. Dalam hal bakat, dia adalah monster nomor satu di kekaisaran Qin besar. Adapun Qin Fei yang, dia hanya beruntung telah memperoleh formula pil untuk pil potensial. Jika tidak, dia telah menginjak-injak Qin Fei yang dan dengan ceroboh menginjak-injaknya. Aku tidak pernah menyangkal bakatmu. Aku juga tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu memperebutkan gelar monster nomor satu. Karena bukan ini yang ku inginkan. Tidakkah kamu sadar kalau selama ini kamulah yang berinisiatif mencari masalah denganku? Tetapi, ini tidak penting lagi, karena kamu memang pantas mati. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, seluruh temperamennya berubah drastis. Jika sebelumnya dia adalah manusia berdaging dan berdarah, maka sekarang dia adalah dewa kematian yang membuat orang gemetar. Matanya penuh ketidakpedulian. Sejujurnya, bakat Suge Ming yang membuatnya takut. Dia harus melenyapkannya secepat mungkin, jika tidak maka akan lebih sulit untuk menghadapinya di masa depan. Azure Dragon memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Aura naga itu sangat luas dan perkasa. Ketika sampai di atas Qin Fei yang, ia mengangkat ekornya yang besar dan membantingnya ke kepala Qin Fei yang. Seekor serangga kecil berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Qin Fei yang meraung dan mengaktifkan formula pertempuran. Mata dan rambut panjangnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Suara mendesing. Menggunakan pantom steps, dia seperti hantu, menghindari ekor besar Azure Dragon. Dia menyapu ke atas kepala Azure Dragon dan kemudian menginjak kepala Azure Dragon. Aduh! Diiringi ratapan, Azure Dragon segera hancur dan menghilang dalam kehampaan. Apa? Menghancurkan formula dewa dengan satu tendangan. Semua orang tercengang. Seberapa mengerikankah kekuatan tendangan ini? Itu terlalu sulit dipercaya. 1287 Formula Pertempuran Dengan teknik dewa ini di tangan, siapa yang berada di alam yang sama dengan Qin Fei yang yang mampu bersaing melawannya. Suge Mingyang benar-benar bodoh. Namun, beberapa orang mengetahui apa yang sedang terjadi. Misalnya, Wan Kiu. Battle formula tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat mengabaikan setengah dari kekuatan serangan lawan. Tentu saja. Dia tidak tahu banyak tentang battle formula. Namun, Mu Qing dan Lu Xingchen telah memberitahunya bahwa formula ilahi ini jauh lebih unggul daripada formula ilahi lainnya. Setelah formula pertempuran diaktifkan, Qin Fei yang akan memiliki tubuh abadi. Oleh karena itu, dia tidak terkejut sama sekali. Ledakan. Saat semua orang masih terkejut, Qin Fei yang mengambil langkah maju dan akhirnya mengambil inisiatif menyerang. Jadi bagaimana jika kamu memiliki formula ilahi? Jadi bagaimana jika kamu berbakat? Selama kamu berada di bawah kaki seseorang, kamu bukan siapa-siapa. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Rambut dan pakaiannya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa perang. Niat bertarungnya yang menakutkan meraung ke segala arah dan bahkan langit pun bergetar. Kalau begitu kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa menginjak-injakku. Mata Azure Dragon, hancurkan. Su Ge Ming yang meraung. Mata naga ilahi tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, mata itu tiba-tiba terbuka dan cahaya ilahi yang menyilaukan keluar darinya. Itu dipenuhi dengan aura destruktif. Tidak peduli berapa banyak formula ilahi yang kamu miliki, aku hanya perlu satu gerakan. Wajah Kinfei yang penuh dengan penghinaan. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan. Cahaya ilahi hancur di tempat. Su Ge Ming yang terus mundur. Tubuh dan pikirannya gemetar dan darah mengucur dari mulutnya. Kekuatan setiap pukulan sebanding dengan teknik dewa. Apakah ini kekuatan mantra karakter pertempuran? Tidak. Dengan perlindungan formula pertempuran, kekuatan pukulannya bahkan lebih mengerikan daripada formula ilahi. Wan Kiyu tercengang dan rasa takut yang mendalam muncul di hatinya. Jika itu dia, dia akan mati di tangan Kinfei yang. Mustahil. Su Ge Ming yang juga tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dengan gila dan berkata, bagaimana kamu melakukannya? Bukankah itu sudah jelas? Tentu saja, itu adalah teknik dewa. Kinfei yang mencibir. Dia mendarat di depan Su Ge Ming yang dengan satu langkah dan menepukkan telapak tangannya ke dada Su Ge Ming yang. Seni ilahi. Teknik dewa macam apa yang bisa menghancurkan seni rahasia Azure Dragonku semudah menghancurkan rumput kering? Saya tidak percaya. Saya menolak menerima ini. Su Ge Ming yang meraung histeris. Lengannya yang patah telah pulih di bawah pengaruh pil pengisian tulang. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Gaya ketiga, fenomena langit Azure Dragon. Ledakan. Pertempuran Ki yang megah keluar dari tinjunya. Ding. Pertempuran Ki itu mengembun menjadi naga biru dan mengikuti tinjunya saat meledak ke arah Kinfei yang. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dalam sekejap. Dengan ledakan keras, Kinfei yang terlempar ke belakang, dan gumpalan darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulutnya. Tapi di waktu yang sama, lengan Su Ge Ming yang hancur, dan darah berceceran di mana-mana, mewarnai langit menjadi merah. Sepertinya battle artmu tidak terkalahkan. Haha. Su Ge Ming yang terus tertawa. Meski tidak terkalahkan, itu cukup untuk membunuhmu. Mata merah darah Kinfei yang melonjak dengan cahaya merah darah yang deras, seolah lautan darah melonjak. Suara mendesing. Dia maju selangkah, mengangkat lengannya, dan menamparkan kepala Su Ge Ming yang. Bunuh aku. Su Ge Ming yang mundur sambil mengejek, saya tahu seberapa kuat Anda, tetapi apakah Anda tahu seberapa kuat saya? Jika kamu masih berpikir aku lemah seperti sebelumnya, maka kamu salah besar. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Su Ge Ming yang mengangkat kepalanya dan tertawa. Pertempuran Ki melonjak di depannya, dan bulan sabit naik ke langit, mengguncang langit dengan kekuatan ilahi. Hmm. Kinfei yang tercengang. Bukankah itu gerakan pertama gerhana matahari dan bulan, bulan gelap? Su Ge Ming yang memang mewarisi warisan generasi pertama Markis Su Ge. Su Ge Ming yang melirik bulan sabit, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan. Berlututlah dan mohon ampun. Kinfei yang terkejut dan bertanya, lalu. Su Ge Ming yang seperti seorang raja ketika dia berkata dengan arogan, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Haha. Kinfei yang tertawa. Apa dia pikir dia bisa membunuhku hanya karena dia mengalami gerhana matahari dan bulan? Itu terlalu naif. Orang yang keras kepala akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Su Ge Ming yang tersenyum garang. Bulan sabit mengguncang langit dan menyerang Kinfei yang. Suara mendesing. Namun, Kinfei yang tidak mundur. Sebaliknya, dia malah maju dan menamparkan bulan sabit. Gemuruh. Kinfei yang segera mengeluarkan setegup darah. Kulit lengannya terkoyak dan dagingnya terlihat. Darah naga ungu emas berceceran di langit dan mewarnai langit menjadi merah. Namun, bulan sabit juga hancur akibat serangan telapak tangannya. Aku sudah bilang kalau ini baru permulaan. Su Ge Ming yang tertawa. Ledakan. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, matahari terik lagi terbit di langit. Gerhana matahari dan bulan, gerakan kedua, gerhana matahari. Kinfei yang menyipitkan matanya. Jurus kedua, gerhana matahari, setidaknya dua kali lebih kuat dari jurus pertama, bulan gelap. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Dan aku, Su Ge Ming yang, tidak perlu 30 tahun untuk membalas penghinaanku. Bersiap untuk mati. Su Ge Ming yang meraung ke langit. Matahari yang terik bergetar hebat di langit. Itu seperti meteorit dari luar angkasa, membawa kekuatan mengerikan saat menyerang Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia tidak mundur dan menekan ke depan. Ledakan. Pukulan ini mengandung seluruh kekuatannya. Namun, Sun Eclipse terlalu kuat. Dengan suara retak, lengannya hancur di tempat. Darah menyembur keluar seperti air terjun. Dia kehilangan keseimbangan dan terlempar. Sedangkan untuk gerhana matahari hanya hancur berkeping-keping. Itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang Kinfei Yang. Apakah dia gila? Dia tahu bahwa itu adalah seni dewa, namun dia tetap melakukannya. Tapi ngomong-ngomong, seni dewa apa itu? Kenapa aku belum pernah melihat Su Ge Ming yang menggunakannya sebelumnya? Semua orang bingung. Kemudian, mereka melihat ke arah Kinfei Yang. Dia mengambil langkah ke dalam kehampaan dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia melihat ke arah gerhana matahari yang rusak. Kilatan dingin muncul di matanya. Segera setelah itu. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, dia mengambil satu langkah ke depan, mengangkat tangan kirinya, dan menyerang Sun Eclipse. Ledakan. Gerhana matahari akhirnya runtuh. Namun, tangan kiri Kinfei Yang terkoyak. Dia dikirim terbang lagi, berlumuran darah. Dia benar-benar gila. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Seseorang menggelengkan kepalanya. Gila. Saya pikir dia sudah kehabisan akal. Orang lain mengejek. Sudah kehabisan akal. Kamu baru saja datang ke kota kekaisaran, kan? Kalau tidak, mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Siapa di kota kekaisaran yang tidak tahu bahwa Kinfei Yang telah memperoleh warisan kaisar sebelumnya dan menguasai seni naga ilahi? Dan lihat, sampai sekarang, apakah Kinfei Yang telah menggunakan seni naga ilahi? Biar ku beritahu, kekuatan Kinfei Yang jauh melebihi ini. Banyak orang memandang orang yang mengejeknya dengan jijik. Seekor katak di dasar sumur berani bicara omong kosong. Lelucon yang luar biasa. Di puncak awan, Sugei Mingyang memandang Kinfei Yang dengan bangga dan bertanya, bagaimana rasanya? Kinfei Yang menstabilkan tubuhnya dan tersenyum, biasa saja. Haha. Kamu masih berani sombong saat akan mati. Cepat tunjukkan padaku seni naga ilahimu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Sugei Mingyang tertawa liar, setelah mengalahkan Kinfei Yang dua kali berturut-turut, dia sudah mulai menjadi sombong. Ledakan. Pertempuran Ki melonjak. Mistik Moon dan Eclipse naik ke langit pada saat bersamaan. Guncangan dunia itu mungkin terjadi di langit. Saat ini. Meskipun dia adalah kaisar tempur bintang lima, dia merasakan penindasan yang besar dan dengan cepat mundur. Hmm. Kinfei Yang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Secara logika, bukankah Sugei Mingyang harus menggunakan jurus ketiga, Eclipse Moon? Kenapa masih langkah pertama dan kedua? Apakah dia menyembunyikannya dan tidak memperlihatkannya? Karena itu yang terjadi. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan pil penyembuh dan pil generasi, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Segel persegi terkondensasi. Kekuatan naga dan kekuatan ilahi mengguncang langit. Ya, ya, ya. Itu saja. Kalau tidak, akan membosankan. Sugei Mingyang terkekeh. Dengan lambayan tangannya, Mystic Moon dan Eclipse Moon jatuh bersamaan. Kekosongan yang terdistorsi akan segera runtuh. Kinfei Yang memandangnya dengan jijik. Segel naga ilahi meraung dan melebar tertiup angin. Dalam sekejap. Segel dewa yang tampak seperti gunung muncul di depan mata semua orang. Melihat ini, komandan tentara Kirin berteriak dengan cemas. Mereka yang berada di bawah Kaisar Perang Bintang 7, cepat mundur. Ini adalah benturan tiga seni dewa agung. Dan yang paling penting, ada seni naga ilahi. Seni naga ilahi adalah seni dewa yang diciptakan oleh Kaisar sebelumnya. Saat itu, bahkan Kaisar sebelumnya, Mutianyang, bukanlah tandingan seni naga ilahi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Jadi, komandan tentara Kirin khawatir orang yang tidak bersalah akan terluka. Mendengar komandan tentara Kirin, semua orang tidak berani gegabuh dan mundur dengan cepat. Bahkan sekitar Kaisar Perang Bintang 8 tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Gemuruh Di puncak langit, segel naga ilahi melepaskan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona. Itu sama mempesonanya dengan terik matahari. Mistik Moon dan Eclipse Moon juga meledak dengan cahaya tak terbatas. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ledakan Tiba-tiba, tiga seni dewa agung menembus langit seperti komet dan bertabrakan dengan hebat. Langit dan bumi bergetar. Engah Tubuh Zuge Mingyang bergetar hebat dan darah muncrat. Melihat bulan mistik dan bulan gerhana, dibawah kekuatan ilahi dari segel naga ilahi, mereka dengan cepat runtuh dan hancur. Namun, Kinfei yang tidak bergerak sama sekali. Segel naga ilahi tidak rusak sama sekali. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seni naga ilahi? Kekuasaan Kaisar sebelumnya tidak boleh dihujat, dan tidak boleh disinggung. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Melihat Kinfei yang saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat Kaisar sebelumnya kembali. Kombinasi bentuk pertama dan kedua tidak dapat menghalangi bentuk pertama dari seni naga ilahi. Kinbatian, jenis seni dewa apa yang kamu ciptakan? Pada saat yang sama. Melihat pemandangan ini, Imperial Preceptor mengepalkan tinjunya dan meraum di dalam hatinya. Saat ini, puncak langit menjadi sunyi senyap. Apakah itu guru kekaisaran atau yang lainnya? Mereka tidak bisa menahan rasa takut ketika mereka melihat segel naga ilahi di atas kepala Kinfei yang. Terserah kamu, segel naga ilahi sudah keluar. Namun, apa rencanamu selanjutnya? Kinfei yang berdiri dengan bangga dan memandang Suge Mingyang, yang berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Begitu dia selesai berbicara. 1288 Segel naga ilahi. Suge Mingyang menatap segel naga ilahi dengan tatapan garang di matanya. Desir. Dengan lambayan tangannya, pil penyembuhan, pil generasi, pil pertempuran Qi, dan pil penglanjut tulang muncul. Dia menelan semuanya dalam satu tegukan. Segera setelah. Dia menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum sinis, Kinfei yang, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Hari ini, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Kalau begitu cepatlah. Kata Kinfei yang. Haha. Karena kamu tidak sabar, aku akan memenuhi keinginanmu. Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik bagaimana aku menangani segel naga ilahimu. Suge Mingyang tertawa keras, dan Suge Mingyang lainnya muncul di sampingnya. Kedua Suge Mingyang, terlepas dari penampilan, tinggi badan, atau kultivasinya, sama persis. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Klon. Kinfei yang mengangkat alisnya. Apakah itu hanya tiruan? Kedua Suge Mingyang tertawa sinis. Saat berikutnya. Di samping mereka berdua, sosok lain muncul. Wajah dan kultivasi mereka persis sama dengan Suge Mingyang. Akhirnya. Sebenarnya ada 99 milik Suge Mingyang. Dengan kata lain, termasuk tubuh asli Suge Mingyang, ada 100 Suge Mingyang berdiri di depan Kinfei yang. Bulan mistik. Segera setelah. 100 Suge Mingyang meraung serempak. Saat berikutnya. Pemandangan yang menakutkan muncul. Di puncak awan, 100 bulan mistik naik ke langit, membawa serta kekuatan ilahi yang menggemparkan dunia saat mereka meledak menuju segel naga ilahi. Dengan suara keras, segel naga ilahi runtuh di tempat. Bisa dibilang semudah menghancurkan rumput kering. Engah. Tubuh Kinfei yang bergetar, dan darah muncrat dari mulutnya. 100 Suge Mingyang melambaikan tangan mereka pada saat yang sama, dan bulan mistik berhenti di udara. Aura ilahi mereka mengguncang sekeliling. Kinfei yang, apakah kamu melihatnya sekarang? Ini adalah kartu trufku yang sebenarnya. Seni ilahi, 3000 klon. 100 Suge Mingyang membuka mulut mereka pada saat yang sama, menyeringai mengerikan. Kinfei yang menatap mereka satu persatu, dan tatapannya berubah serius. Meskipun dia tidak tahu di level mana 3000 inkarnasi ini berada, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Suge Mingyang di puncaknya. Katakan padaku, apakah kamu putus asa sekarang? 100 Suge Mingyang berbicara lagi, wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan ejekan. Huff. Kinfei yang mendengus dari hidungnya, dan naga ki udara ungu emas meraung. Naga ilahi ungu emas muncul, dan naganya mungkin meluncur, menyebabkan langit bergetar. Raungan Dewa Naga. Kinfei yang berteriak. Bersenandung. Naga ilahi emas ungu mengangkat kepalanya dan meraung. Gelombang suara tak kasat mata melonjak menuju bulan hitam seperti tsunami di lautan. Kaca. Putaran demi putaran bulan sabit runtuh satu demi satu, hancur. Namun, inkarnasi Suge Mingyang tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sebaliknya, ejekan di wajah mereka menjadi lebih intens. Percuma saja. Mereka hanya akan hilang jika kamu menghancurkan inkarnasiku dengan tanganmu sendiri. Suge Mingyang terkekeh. Sama seperti sebelumnya, seratus pidato Suge Mingyang berbicara pada saat yang sama, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli. Ledakan. Di bawah pengaruh gelombang suara, seratus bulan mistik runtuh. Gerhana. Membunuh. Namun, seratus Suge Mingyang meraung serempak, dan seratus matahari yang terik terbit dan menerkam naga dewa ungu emas satu demi satu. Naga ilahi ungu emas melayang di atas kepala Kinfei Yang, dan gelombang suaranya menghancurkan bumi. Ledakan. Kaca. Gerhana matahari terus meledak, dan cahaya ilahi begitu terang bahkan pancaran sinar matahari pun tertutupi. Aura destruktif itu seperti semburan binatang buas, bergulung ke segala arah. Para penonton, selain penasihat kekaisaran, mau tidak mau mundur. Termasuk Lei Bao, Wang Yang Feng, dan lainnya. Terlalu menakutkan. Orang macam apa mereka. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah tiga ribu inkarnasi yang digunakan Suge Mingyang sebenarnya bisa bersaing dengan seni rahasia dewa naga. Lei Bao bertanya, Wang Yang Feng, apakah menurut mu Qin Tuwa akan menang? Ya, tentu saja. Wang Yang Feng menjawab tanpa ragu-ragu. Wang Yishan dan yang lainnya juga mengangguk, penuh percaya diri pada Kinfei Yang. Apakah dia benar-benar menang? Tetapi mengapa saya merasa Suge Mingyang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya? Lei Bao bergumam, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Kinfei Yang. Ledakan. Dengan suara yang keras, naga ilahi emas ungu akhirnya tidak mampu menahan pemboman seratus gerhana matahari dan menghilang dengan ledakan yang keras. Tubuh Kinfei Yang bergetar hebat saat darah muncrat. Haha, jika kamu merasa putus asa, katakan saja. Jangan ditahan-tahan, tidak nyaman. Seratus Suge Mingyang tertawa terbahak-bahak, tidak memberi Kinfei Yang kesempatan untuk mengatur nafas. Dia mengembangkan seratus gerhana matahari lagi, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menghantam ke arah Kinfei Yang. Dari jauh tampak seperti hujan meteor yang menyebabkan langit bergetar. Tiga ribu inkarnasi. Kinfei Yang bergumam, menenangkan ki dan darah yang melonjak di dalam hatinya, dan ki naga emas ungu mengalir keluar. Ledakan. Patung dewa telah muncul. Bentuk ketiga dari seni rahasia dewa naga, yang tertinggi dari sembilan dan lima. Percuma saja. Aku yang sekarang sudah tak terkalahkan. Jika Tuhan menghalangi saya, saya akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi saya, saya akan membunuh Buddha. Seratus suge Mingyang tertawa terbahak-bahak ke arah langit, semuanya dengan sikap supremasi. Tak terkalahkan. Kinfei Yang bergumam dan berteriak, tebas. Dentang. Patung itu tiba-tiba menukik ke bawah, pedang patah di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan, menebas. Ledakan. Lebih dari sepuluh eklips sun hancur di tempat. Hanya itu yang kamu punya. Kinfei Yang berkata dengan dingin, pedang patah itu menyerang lagi, dan lebih dari sepuluh eklips sun hancur. Menakutkan. Apakah ini jurus ketiga dari teknik naga ilahi? Hati semua orang bergetar. Mereka bahkan memiliki ilusi bahwa mendiang kaisar telah kembali. Ya, 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 begitulah. Akan membosankan jika aku langsung membunuhmu. Melihat patung itu, seratus suge Mingyang tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, mereka penuh semangat juang dan terus-menerus tertawa. Mata Kinfei Yang menjadi dingin, dan dia mendengus dingin, gengsi mendiang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh semut sepertimu. Dentang. Patung itu menghancurkan gerhana matahari, mencapai puncak seratus kepala suge Mingyang, dan kemudian menebasnya dengan pedangnya. Puluhan ribu pedangki menyapu langit, dan kehampaan hampir terbelah. Gengsi mendiang kaisar tidak bisa disinggung. He he. Ha ha. Hari ini, aku benar-benar ingin mencoba menyinggung perasaannya. Naga mengaum ke surga ke-9. Mata naga biru. Bulan mistik. Gerhana matahari. Bunuh dia. Seratus suge Mingyang sangat arogan saat mereka terus mengembangkan empat seni agung ilahi dan menyerang patung dewa. Ledakan. Retakan. Saat ini. Semua orang di kota kekaisaran dapat dengan jelas merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan. Kekuatan ilahi ini. Mungkinkah dewa perang sedang bertempur di puncak awan? Semua orang bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Sesosok terbang ke awan, menatap Kinfei Yang dan suge Mingyang, wajahnya dipenuhi ketakutan. Orang ini adalah kepala kasim. Berhenti berkelahi. Dia melirik kerumunan dan melihat tidak ada yang menghentikan Kinfei Yang dan suge Mingyang, jadi dia berteriak keras. Tapi Kinfei Yang dan suge Mingyang mengabaikannya. Tepatnya. Mereka tidak mendengarnya. Karena sekarang, mereka hanya saling memandang. Ada pun penasihat kekaisaran, Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya. Mereka mendengar suara kepala kasim, tetapi mereka hanya melihat sekilas dan terus memperhatikan medan perang. Diabaikan oleh semua orang seperti ini, kepala kasim menjadi marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak, perintah Yang Mulia. Yang Mulia. Penasihat kekaisaran terkejut dan tidak berani lalai. Dia segera terbang ke depan kepala kasim dan membungkuk perintah apa Yang Yang Mulia miliki. Kepala kasim melirik penasihat kekaisaran, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei Yang dan berteriak, Qin Fei Yang, Yang Mulia ingin Anda segera pergi ke ruang tahta dan bertemu dengannya tanpa penundaan. Katakan padanya bahwa aku tidak senggang. Qin Fei Yang mendengarnya kali ini, tapi dia hanya menjawab dengan dingin dan bahkan tidak melihat ke arah kepala kasim. Kepala kasim hampir meledak amarahnya. Cahaya dingin muncul di mata penasihat kekaisaran dan dia berkata, Kepala kasim, dia tidak akan pergi bersamamu sekarang karena pertempuran mereka belum berakhir. Kalau begitu, kamu harus segera menghentikan mereka. Bagaimana jika seseorang meninggal? Kepala kasim berkata dengan cemas. Penasihat kekaisaran mencibir, Qin Fei Yang awalnya adalah penjahat yang dicari oleh Yang Mulia sendiri. Setiap orang berhak membunuhnya. Bahkan jika Suge Ming Yang membunuhnya, dia melayani Yang Mulia untuk menyingkirkan momok ini. Mendengar ini, kepala kasim terdiam beberapa saat. Penasihat kekaisaran berkata, Kembalilah dan lapor kepada Yang Mulia. Saya akan mengambil kepala Qin Fei Yang untuk melapor kepadanya nanti. Ini. Kepala kasim ragu-ragu. Penasihat kekaisaran mengangkat alisnya dan sentuhan dingin muncul di matanya. Mata kepala kasim bergetar dan dia mengangguk, Baiklah, saya akan kembali dan melapor kepada Yang Mulia dulu. Setelah itu, dia membuka portal dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Retakan. Itu juga pada saat ini. Pertarungan di langit juga telah berakhir. Di bawah pemboman terus-menerus dari teknik ilahi, patung itu tiba-tiba hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Engah. Qin Fei Yang juga sepertinya tersambar petir. Dia terus mundur, wajahnya pucat. Apa? Tuan muda dikalahkan. Wang Yang Feng dan yang lainnya tercengang. Orang-orang lainnya juga tercengang saat melihat ini. Teknik naga ilahi diciptakan oleh mantan kaisar, jadi di mata dunia, teknik naga ilahi tidak terkalahkan. Tapi sekarang, ia dikalahkan oleh Su Ge Ming Yang. Apakah level 3000 inkarnasi lebih tinggi dari teknik naga ilahi? Sebaliknya, penasihat kekaisaran tampak bersemangat. Tangannya yang keriput tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal. Selama Qin Fei Yang meninggal, kastil kuno, Chang Sui, pagoda kuno, pohon keberuntungan, dan sebagainya akan ada di sakunya. Qin Fei Yang, bagaimana dengan 3000 inkarnasiku? Jauh tinggi di langit. 100 Su Ge Ming Yang menatap Qin Fei Yang yang babak belur dan kelelahan, mata mereka penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, menstabilkan tubuhnya, berdiri di kehampaan, menatap 100 Su Ge Ming Yang, dan mengangguk, saya tidak akan menyangkalnya, ini sangat kuat, pada dasarnya tidak ada duanya. Haha, sangat tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan Qin Fei Yang. 100 Su Ge Ming Yang mengangkat kepala dan tertawa. Qin Fei Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah persetujuan saya begitu penting? Ini tidak penting. Tapi melihat ekspresi putus asa dan sedihmu, aku merasa sangat bahagia. 1289 Patah semangat. Patah semangat. Qin Fei Yang tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sedang putus asa? Berhenti berpura-pura. Meskipun kamu terlihat tenang di permukaan, sebenarnya kamu sangat panik di dalam hatimu. 100 Su Ge Ming Yang mencibir. Berpura-pura. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu percaya diri. Bukankah aku berhak untuk percaya diri sekarang? 100 Su Ge Ming Yang berkata. Jika kamu benar-benar percaya diri, kenapa kamu tidak tampil menonjol dan berbicara denganku sendirian? Sejak 90 inkarnasi itu muncul, kamu sudah bergaul dengan mereka. Kamu bahkan berbicara bersama. Kenapa begitu? Karena kamu takut aku akan menemukan tubuh aslimu. Di dunia ini, inkarnasi dan klon berkaitan erat dengan tubuh asli. Dengan kata lain, selama aku membunuhmu atau melumpuhkanmu, bahkan jika kamu benar-benar memiliki 3000 inkarnasi, mereka akan runtuh dengan sendirinya. Jadi, yang berpura-pura sekarang adalah kamu, bukan aku. Kin Fe Yang berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, 100 orang Su Ge Ming Yang langsung dipenuhi dengan permusuhan. Marah karena dipermalukan. Kalau begitu sepertinya aku benar. Kin Fe Yang bercanda. Jadi bagaimana jika kamu benar? Bisakah kamu mengubah nasibmu? Tidak. Kematianmu sudah ditakdirkan. Bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak bisa mengubahnya. Gerhana. 100 Su Ge Ming Yang meraung, dan 100 matahari terik menderu. Niat membunuh memenuhi langit. Apakah kematianku benar-benar sudah ditakdirkan? Kin Fe Yang terkekeh. Battle Kinya yang menyala-nyala melonjak, tetapi tidak menyebar. Sebaliknya, ia berkumpul di kedua sisi di depannya. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang terkejut. Grand Preceptor juga mengunci pandangannya pada Kin Fe Yang. Jika itu orang lain, tidak ada keraguan bahwa Su Ge Ming Yang akan menang. Tapi sekarang, lawan Su Ge Ming Yang adalah Kin Fe Yang. Belum lagi yang lainnya, nama Kin Fe Yang saja sudah cukup untuk mengubah hasilnya. Percuma saja. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan 3000 inkarnasiku. Namun, Su Ge Ming Yang telah sepenuhnya meningkatkan egonya dan tidak menaruh perhatian sama sekali pada Kin Fe Yang. Omong-omong, kamu cukup menyedihkan. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sedih. Apa maksudmu? 100 Su Ge Ming Yang mengerutkan kening pada saat bersamaan. Kin Fe Yang tersenyum dan berkata, gerhana matahari dan bulan adalah seni ilahi Su Ge Wu Ho pertama. Bagaimana kamu tahu tentang gerhana bulan? Su Ge Ming Yang bingung. Murid Grand Master sedikit menyusut. Tentu saja saya tahu. Saya juga tahu bahwa gerhana matahari dan bulan memiliki total tiga gerakan. Gaya pertama, bulan gelap. Gaya kedua, gerhana. Gaya ketiga, gerhana matahari dan bulan. Kata Kin Fe Yang. Suaranya jatuh. Bulan memudar tiba-tiba muncul di sisi kiri tubuhnya. Dan di sisi kanan, muncul matahari yang terik. Ini. Melihat bulan memudar dan matahari yang terik, mata 100 Su Ge Ming Yang dan Grand Master tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah itu gerhana bulan gaya pertama dan kedua? Bajingan, kenapa kamu tahu gaya pertama dan kedua? Su Ge Ming Yang meraung. Tentu saja, masih ada 100 Su Ge Ming Yang yang berbicara pada saat yang bersamaan. Kin Fe Yang menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, saya tidak hanya tahu gaya pertama dan kedua, saya juga tahu gaya ketiga. Selesai. Bulan memudar dan matahari terik di depannya tiba-tiba menyatu, dan aura penghancur dunia tiba-tiba melonjak. Itu benar. Gaya ketiga ini merupakan perpaduan gaya pertama dan kedua. Setelah peleburan, gerhana matahari dan bulan menjadi tembus cahaya, dan bulan gelap tertanam di dalam gerhana matahari, memperlihatkan pemandangan seekor anjing surgawi sedang melahap matahari. Kekuatannya juga beberapa kali lebih kuat dari gaya pertama dan kedua. Kamu mungkin belum melihat gaya ketiga, kan? Sekarang, aku akan membiarkanmu melihat seni dewa terkuat dari leluhurmu. Kin Fe Yang melambaikan tangannya, dan gerhana matahari dan bulan naik ke langit, dan pada saat yang sama meluas bersama angin. Dalam sekejap mata, gerhana matahari dan bulan telah meluas hingga ribuan kaki, seperti meteorit dari luar angkasa, dengan kesaktian yang maha dahsyat, menghancurkan gerhana matahari. Gemuruh. Retakan. Gerhana matahari terus pecah, dan gelombang udara yang merusak itu seperti gelombang mengamuk yang menghantam pantai, melonjak ke galaksi. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Semua gerhana matahari runtuh. Saya tidak percaya. Seratus sugeming yang meraung pada saat yang sama, histeris. Tiga gaya seni naga azure, naga mengaum ke surga ke sembilan, mata naga azure, fenomena surgawi naga azure. Dua gaya gerhana matahari dan bulan, bulan gelap, gerhana matahari. Kedua seni dewa ini terus berevolusi, dengan ganas membombardir gerhana matahari dan bulan. Gemuruh. Di langit, banyak ledakan keras yang meledak tanpa henti. Seolah-olah banyak kereta kuno yang hancur, dan itu memekakkan telinga. Lebih dari sepuluh nafas kemudian. Gerhana matahari dan bulan akhirnya pecah, tetapi seratus sugeming yang tidak terlihat bahagia sama sekali. Mengapa? Bahkan aku tidak tahu gaya ketiga, gerhana matahari dan bulan. Kenapa kamu, orang luar, mengetahuinya? Wajah mereka dipenuhi kegilaan. Dan Kinfei yang tidak menyangka tiga gerhana matahari dan bulan akan melukai sugeming yang dengan parah. Karena gerhana matahari dan bulan kalah dengan seni dewa naga. Bahkan seni dewa naga tidak dapat menghancurkan tiga ribu inkarnasi, jadi bagaimana gerhana matahari dan bulan dapat melakukannya? Alasan dia melakukan ini adalah untuk mengacaukan hati sugeming yang. Meskipun dia tidak memahami seni ilahi tiga ribu inkarnasi, dia dapat melihat beberapa petunjuk dari percakapan sebelumnya. Seratus sugeming yang ini, apakah itu kata-kata, tindakan, atau apapun, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, sangat sulit membedakan sugeming yang yang asli dari aspek-aspek ini. Namun, selama sugeming yang bingung, dia pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Saat ini, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi dari seratus sugeming yang mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Pada saat yang sama, Grand Preceptor juga bergumam pada dirinya sendiri. Gerhana matahari dan bulan adalah warisan keluarga suge. Bagaimana Kinfei yang bisa mendapatkannya? Dan dia bahkan mendapatkan gaya ketiga. Mungkinkah? Tiba-tiba, dia ingat tanah warisan. Kamu mendapatkan gerhana matahari dan bulan di tanah warisan. Dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Kinfei yang. Itu benar. Jawab Kinfei yang. Meskipun dia menjawab Grand Preceptor, dia masih mengamati seratus sugeming yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu banyak keturunan langsung dari keluarga suge yang tidak mendapatkan gerhana matahari dan bulan gaya ketiga. Bagaimana Anda, orang luar, mendapatkannya? Grand Preceptor meraung di dalam hatinya, merasa marah. Iya. Keturunan langsung tidak mendapatkannya, tapi saya, orang luar, mendapatkannya. Jika ini menyebar, itu akan menjadi lelucon terbesar. Suara mengejek Kinfei yang terdengar di benak guru besar dan sugeming yang pada saat yang bersamaan. Engah. Sugeming yang sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Grand Preceptor juga menjadi gila. Itu kamu. Mata Kinfei yang berbinar saat tatapannya tertuju pada sugeming yang yang sedang muntah darah. Ini karena inkarnasi dan klon semuanya terkondensasi dari pertempuran Ki dan tidak memiliki daging dan darah. Karena itu, orang yang memuntahkan darah pastilah tubuh asli sugeming yang. Jagoan. Kinfei yang segera menggunakan langkah pantom dan bergegas menuju sugeming yang. Haha. Sugeming yang tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku seperti ini? 99 inkarnasi segera berevolusi menjadi seni ilahi dan menyerang Kinfei yang. Sugeming yang berdiri di belakang 99 inkarnasi, matanya penuh ejekan. Kamu terlalu meremehkanku. Kinfei yang mencibir, mengaktifkan teknik penyembunyian, dan langsung menghilang dari pandangan semua orang. Di mana dia? Semua orang buru-buru mengamati kehampaan di sekitarnya. Melihat ini, Sugeming yang panik dan buru-buru menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencampurkannya ke dalam 99 inkarnasi. 99 inkarnasi juga segera bergerak dalam kehampaan seperti kilat. Ini membingungkan pandangan Kinfei yang. Grand Preceptor juga menjadi gugup. Cepat keluar, apa gunanya bersembunyi? Melihat Kinfei yang tidak muncul untuk waktu yang lama, Sugeming yang dan 99 inkarnasi meraung dengan marah. Entah itu ekspresi atau auranya, semuanya sama saja. Tapi Kinfei yang masih belum muncul. Dan semakin lama Kinfei yang menghilang, Sugeming yang menjadi semakin bingung. Wang Yang Feng tersenyum dan bertanya, menurut Anda di mana Tuan Muda sekarang? Wang Yishan berkata dengan nada menghina, apakah perlu mengatakannya? Tuan Muda pasti berdiri di samping Sugeming yang, memandangnya seolah dia badut. Lei bawa menatap mereka berdua dan menghela nafas, orang ini sangat kuat. Dia awalnya mengira Kinfei yang akan kalah. Namun dia tidak menyangka keadaan akan berbalik secepat itu. Keluarlah dengan cepat. Apakah kamu akan bersembunyi selama sisa hidupmu? Atau apakah Anda pikir Anda bukan tandingannya dan sudah melarikan diri? 100 Sugeming yang meraung. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membuatku kabur? Tiba-tiba, suara Kinfei yang terdengar di telinga Sugeming yang. Sugeming yang bergidik dan buru-buru mundur. Tetapi pada saat yang sama, sebuah tangan muncul dari udara tipis, tanpa ampun merobek perut bagian bawahnya dan memasuki lautan kinya. Lautan kinya juga terkoyak di tempat. Ah! Sugeming yang tiba-tiba berteriak dengan sedih, dan 99 klon yang mengelilinginya menghilang dalam sekejap. Kinfei yang juga muncul. Dia menarik lengannya yang berdarah, menatap Sugeming yang, dan mencibir, kamu sudah dikurung olehku, dan kamu masih ingin membuatku bingung, bukankah kamu terlalu naif? Atau apakah Anda menjadi begitu sombong sehingga tidak menganggap serius saya, Kinfei yang. Mata Sugeming yang bergetar. Baru sekarang dia terbangun dari kesombongannya. Lawannya sekarang bukanlah orang-orang idiot yang dia temui sebelumnya, tapi Kinfei yang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Menghadapi orang ini, jika dia sedikit ceroboh, dia akan jatuh ke dalam kutukan abadi, belum lagi kesombongannya yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Setelah mendapatkan sedikit keuntungan, dia menjadi berpuas diri. Dia terlalu menyesali hal itu di dalam hatinya. Mendesah. Pada akhirnya, Sugeming yang kalah. Di dunia sekarang ini, siapa yang bisa menghentikan kembalinya Kinfei yang? Menginjak tulang Sugeming yang dan melakukan pengembalian yang kuat, itu terlalu luar biasa. Sekarang, aku khawatir hanya orang-orang besar, seperti pengajar negara dan kaisar, yang bisa menaklukkannya. Semua orang menghela nafas. Sudah berapa tahun sejak Kinfei yang diusir dari ibu kota ke kaisaran. Sulit membayangkan dia telah tumbuh sejauh ini, jika dia dibiarkan terus berkembang, level apa yang akan dia capai. Dan hal ini, pengajar negara, sebagai musuh bebu yutannya, telah lama menyadarinya. 1290. Hai. Kinfei yang meraih leher Sugeming yang dan menoleh untuk melihat guru negara. Dia menyeringai dan berkata, singkirkan kesombonganmu sekarang, atau aku akan memenggal kepalanya dan memberikannya padamu sebagai bola. Beraninya kamu. Pengajar negara sangat marah. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kinfei yang bercanda. Wajah pengajar negara muram, namun pada akhirnya, dia menahan auranya dan berkata dengan suara yang dalam, lepaskan dia. Apakah kamu bercanda? Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, hanya hidup atau mati. Dia mengusulkannya dan kamu setuju. Dengan kata lain, meski aku membunuhnya sekarang, tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Tapi sekarang kamu memintaku untuk melepaskannya begitu sombong. Apa yang kamu inginkan, untuk menindas orang lain dengan kekuatanmu? Kinfei yang memandang guru negara sambil bercanda dan berkata, wajah lama pengajar negara sedikit malu. Jika itu adalah seseorang yang tidak ada hubungannya, dia pasti akan berbalik dan pergi untuk menghindari penghinaan. Tapi sekarang Zugei Mingyang lah yang jatuh ke tangan Kinfei yang. Dia sangat menyukai Zugei Mingyang. Dia bahkan menaruh harapan besar padanya. Apakah keluarga Zugei benar-benar bisa bangkit di masa depan mungkin bergantung pada Zugei Mingyang. Dan untuk mengolah Zugei Mingyang, dia telah menghabiskan banyak usaha. Jadi, dia tidak bisa mengabaikannya. Kinfei yang tertawa dan berkata, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Berlututlah dan mohon padaku. Ini, semua orang tercengang. Apakah Kinfei yang memakan isi perut macan tutul? Dia sebenarnya berani mengancam pengajar negara secara terbuka. Melihat pengajar negara lagi. Wajahnya pucat dan tangannya terkepal erat. Telapak tangannya sudah memutih. Jika pandangan bisa membunuh, Kinfei yang akan hancur berkeping-keping. Jangan memohon padanya. Zugei Mingyang tiba-tiba meraung. Tubuh pengajar negara bergetar seolah dia tersambar petir. Dia segera menatap Zugei Mingyang dan melihat mata Zugei Mingyang berkedip karena kegilaan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pengajar negara terkejut. Kinfei yang juga sedikit mengangkat alisnya. Tapi saat berikutnya, pengajar negara sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan marah, kamu ingin menggunakan jurus itu, kan? Aku tidak akan mengizinkannya. Aku kalah darinya terakhir kali, jika aku kalah darinya lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali lagi dalam hidup ini. Jadi, berapapun harga yang harusku bayar hari ini, mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kata Zugei Mingyang, wajahnya penuh tekat. Bagaimana situasinya? Bukankah kilautnya? Bagaimana dia bisa tetap seperti itu? Semua orang terkejut. Kinfei yang juga mengerutkan kening. Mungkinkah Zugei Mingyang ini masih menyembunyikan beberapa trik? Namun, bahkan jika Zugei Mingyang masih memiliki beberapa trik, bukankah tidak ada gunanya jika laut Ki-nya dihancurkan? Ini karena terlepas dari apakah itu seni pertarungan atau seni dewa, semuanya memerlukan kultivasi dan Ki pertempuran untuk mendukungnya. Pendeknya. Tanpa Ki dan kultivasi, bahkan jika dia memiliki Ki dan Ki yang menentang surga, dia tidak akan bisa menggunakannya. Kinfei yang, ini belum berakhir, ini baru permulaan. Tepat ketika Kinfei yang bingung, Zugei Mingyang tiba-tiba meraung, dan sejumlah besar Ki dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ki dan darah ini, dengan aura destruktif, sebenarnya memaksa Kinfei yang mundur. Apa yang telah terjadi? Kinfei yang terkejut. Lei Bao, Wang Yang Feng, dan yang lainnya juga terkejut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu juga menatap Zugei Mingyang, sangat terkejut dan bingung. Apa itu Ki dan darah? Itu sebenarnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Haha. Zugei Mingyang perlahan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Melihat ekspresi Kinfei yang, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat yang sama, Kinfei yang terkejut saat mengetahui bahwa luka Zugei Mingyang langsung sembuh. Itu benar. Itu terjadi dalam sekejap. Termasuk luka di perut bagian bawah. Ledakan. Segera setelah. Ki dan darahnya surut, dan aura kaisar yang mengerikan keluar dari tubuh Zugei Mingyang. Apa? Laut Kinya diperbaiki begitu saja. Aku belum pernah melihatnya meminum pil laut roh sebelumnya. Bahkan jika dia meminum pil laut roh, itu tidak akan secepat itu. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu seperti sihir. Saat berikutnya. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Tubuh Zugei Mingyang yang awalnya muda dan kuat menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia menjadi seorang lelaki tua berusia lima puluhan atau enam puluhan, dengan rambut putih dan satu kaki di kuburan. Semua orang terkejut. Laut Kinya diperbaiki dalam sekejap, tetapi penampilannya juga menua dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Teknik terlarang. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Teknik terlarang. Semua orang tercengang dan melihat ke arah orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah Kin Feiyang. Zugei Mingyang juga tercengang. Dia memandang Kin Feiyang dengan heran dan tertawa parau, saya tidak berharap Anda tahu tentang teknik terlarang. Kin Feiyang memandang Zugei Mingyang, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zugei Mingyang ini tidak hanya memiliki seni rahasia Naga Azure, Bulan Gerhana, dan tiga ribu inkarnasi, ketiga seni dewa ini, tetapi juga menguasai teknik terlarang. Teknik terlarang. Tentu saja, dia tidak asing dengan hal itu. Wang Zicheng dan sepuluh pahlawan laut biru lainnya semuanya memiliki berbagai teknik terlarang. Alasan mengapa teknik ini disebut teknik terlarang adalah karena teknik ini memerlukan nyawa, ki, dan darah seseorang sebagai harga untuk mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Dan sekarang, laut Kizugei Mingyang langsung diperbaiki, tidak diragukan lagi, itu ditukar dengan nyawa, ki, dan darahnya. Lupakan. Tidak masalah meskipun kamu mengetahui tentang teknik terlarang, karena kamu akan segera mati. Sedangkan aku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tiga ribu inkarnasi. Zuge Mingyang mengangkat kepalanya dan meraung. Sembilan puluh sembilan klon langsung muncul. Naga mengaum di langit. Gerhana bulan. Bulan hitam. Mata naga biru. Fenomena surgawi naga biru. Semua jenis seni dewa terus berevolusi, membawa aura pembunuh yang mengerikan saat menyerang Qin Fei Yang. Saat ini, langit penuh dengan seni dewa yang terbang seperti hujan meteor. Langit bergetar lagi. Bos Qin berada dalam situasi yang buruk. Lei Bao bergumam. Tidak. Tuan muda pasti punya cara untuk memecahkannya. Wang Yang Feng berbisik. Mingyang, kamu telah membayar harga yang sangat mahal, kamu harus membunuhnya. Grand Preceptor juga bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Qin Fei Yang lagi. Melihat seni dewa yang padat, dia tidak berani gegabuh. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segel naga ilahi muncul di langit dan meledak. Ledakan. Segel naga ilahi sangat kuat. Entah itu seni rahasia Azure Dragon atau bulan gerhana, itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Jika ini adalah pertarungan satu lawan satu, Su Ge Mingyang tidak akan memiliki peluang untuk menang hanya dengan segel naga ilahi. Namun, Su Ge Mingyang memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Seratus Su Ge Mingyang secara bersamaan mengembangkan seni pertempuran mereka. Qin Fei Yang sendirian dan tidak bisa mengimbangi kecepatannya sama sekali. Meskipun seni rahasia naga Azure dan bulan gerhana dihancurkan oleh segel naga ilahi, pada akhirnya, segel naga ilahi hancur di bawah pemboman tak berujung dari seni dewa yang tak terhitung jumlahnya. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah. Sudah waktunya menentukan pemenangnya. Qin Fei Yang, Ambil ini. Seratus Su Ge Mingyang meraung. Putaran demi putaran Eclipse Sun, seperti komet, memancarkan cahaya menyilaukan dan menabrak Qin Fei Yang. Dengan pelajaran sebelumnya, Su Ge Mingyang tidak berani ceroboh lagi. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mengejar dan menyerang, tidak memberi Qin Fei Yang kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ledakan. Putaran gerhana matahari menutupi langit dan menutupi bumi. Qin Fei Yang tenggelam dalam cahaya ilahi di tempat. Tuan muda. Wang Yang Feng dan yang lainnya berteriak dengan cemas. Kita harus tahu. Eclipse Sun itu berevolusi dari seni dewa. Dibombardir oleh begitu banyak seni dewa, bahkan kaisar tempur bintang 5 atau 6 pun akan hancur, apalagi kaisar tempur bintang 1 seperti Qin Fei Yang. Ini tidak bagus. Semua orang bergumam dalam hati. Su Ge Mingyang sudah serius. Nyawa Qin Fei Yang dipertaruhkan. Bagus-bagus-bagus. Pengajar negara, tanpa diragukan lagi, sangat gembira. Chang Sui, kastil kuno, dan berbagai formula pil yang dapat membuka pintu potensi, dia sudah ngiler sejak lama. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan peluang tersebut. Sekarang, selama Qin Fei Yang meninggal, semua ini akan menjadi miliknya. Dia tidak bisa menahan perasaan senang memikirkan hal itu. Putaran demi putaran Eclipse Sun terus meledak di kehampaan. Cahayanya sangat menyilaukan. Semua orang tidak dapat melihat sosok Qin Fei Yang, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan auranya melemah dengan cepat. Aku tidak akan berhenti sampai saat terakhir. Bunuh. Seratus Sui Ming Yang merahung serempak lagi. Putaran demi putaran bulan sabit menerobos langit dan membombardir Qin Fei Yang terus-menerus. He he. Tapi tiba-tiba, sebuah cibiran terdengar dari kehampaan yang ditelan oleh cahaya ilahi. Apa? Dia belum mati. Semua orang terkejut. Wajah Sui Ming Yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dilihat dari suaranya, Qin Fei Yang sepertinya tidak terluka parah. Ledakan. Saat berikutnya, aura Qin Fei Yang yang melemah tiba-tiba melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki garis pandang semua orang. Mereka melihat seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak terlihat lemah sama sekali. Matanya seperti kilat dan sangat tajam. Aku juga harus serius, kalau tidak kamu akan menjadi sombong lagi. Qin Fei Yang memandang Sui Ming Yang dari jauh dan tertawa. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan muncul. Kembalikan formula. Bulan sabit yang berputar-putar segera ditolak dan diledakkan ke sungai bintang satu demi satu. Ini. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergejolak. Dia mengusir seni dewa itu dengan mudah. Surga. Metode macam apa ini? Seratus Sui Ming Yang juga terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghadapi tiga ribu klonnya, bukankah Qin Fei Yang selalu dalam kondisi dikalahkan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu galak? Mungkinkah dia menahan diri selama ini? Saya tidak percaya. Membunuh. Mereka meraung dengan marah. Semua jenis seni dewa dilepaskan. Mereka menutupi separuh langit dan membombardir Qin Fei Yang. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Dia maju selangkah dan berjalan di antara seni dewa seolah sedang berjalan-jalan. Di tengah kedua telapak tangannya, karakter emas, kembali, muncul. Saat dia melambaikan telapak tangannya satu demi satu, apakah itu Azure Dragon Secret Art atau Eclipse Moon, semuanya ditolak. Beberapa meledak ke sungai bintang. Beberapa meledak ke kota di bawah. Dan seni dewa yang meledak ke kota semuanya dicegat oleh tentara Kirin. Jika tidak, kota kekaisaran pasti akan hancur. Kenapa seperti ini? Jika tidak, kota kekaisaran pasti akan hancur. Jika tidak, kota kekaisaran pasti akan hancur. Jika tidak, kota kekaisaran pasti akan hancur.